Season 208, Huang Feiyan dari Sembilan Surga Divine Phoenix Ketika awan hitam di langit mulai menyebar, itu berarti kesusahan akan segera berakhir. Long Chen akan mendapatkan pil obat tingkat ke-11 kelas atas tertinggi. Namun, saat kesengsaraan akan segera berakhir, Long Chen benar-benar meraih tungku pil. Tungku tiba-tiba tumbuh eksplosif, dan dia menghancurkannya di awan kesusahan. Ledakan, awan kesusahan bertiup terpisah dari pukulan Long Chen. Para ahli yang hadir tidak bisa menahan nafas. Apa yang sedang dilakukan Long Chen? Seperti yang diharapkan, dunia bergetar. Kekuatan surgawi berkumpul saat awan kesusahan memenuhi langit sejauh mata memandang. Tekanan mereka 10 kali lebih besar dari sebelumnya. Apa yang Long Chen lakukan? Apakah dia mencoba menghancurkan pil obat? Seru Beitang Rusuang, dia tidak bisa mengerti sama sekali, dan itu bukan hanya dia. Tidak ada yang hadir yang tahu apa yang dipikirkan Long Chen dengan mencari kematian seperti ini. Langit terbelah, dan petir menyambar dalam bentuk pedang algojo. Itu jatuh lurus ke arah Long Chen. Tepat pada saat ini, bunga lotus cahaya yang menyelimuti pil tiba-tiba muncul di atas kepala Long Chen. Pil itu sebenarnya melindunginya. Teriakan kaget terdengar, pil obat ini benar-benar menerima Long Chen sebagai tuannya begitu cepat. Bagaimana itu mungkin? Pil berkualitas tinggi semuanya memiliki tingkat spiritualitas tertentu. Tapi mereka kebanyakan seperti binatang ajaib liar. Selama mereka memiliki kesempatan, mereka akan melarikan diri dari atau bahkan memakan tuan mereka. Namun, pil obat ini tidak menyerang Long Chen, juga tidak melarikan diri. Itu benar-benar membantu Long Chen memblokir kilat. Ini luar biasa. Wajah hitam Zhao Wuji dipenuhi dengan rasa iri. Matanya tampak seperti terbakar. Untuk pil untuk melindungi tuannya seperti ini sangat menantang. Nilainya tak ternilai. Petir surgawi mengamuk. Pedang amuk petir menebas teratai, menyebabkan kelopak bunga terus-menerus bergetar. Namun, sepertinya lotus lebih dari mampu untuk memblokirnya. Sama seperti semua orang menghela nafas dengan takjub atas keberuntungan Long Chen dalam mengambil harta yang tak ternilai harganya, bunga teratai benar-benar meledak dari kilat liar. Namun, cahaya pelangi mengalir keluar dari pil sekali lagi, menyelimutinya dan Long Chen menghalangi kilat. Diselimuti cahaya, Long Chen menggenggam tangannya di belakang, tampak seperti gambaran seorang ahli yang tenang. Namun kenyataannya, dia sangat bersemangat sehingga dia hampir berteriak. Pil ini bahkan lebih menakjubkan dari yang dia duga. Ini adalah pertama kalinya dia merasa bahwa keberuntungannya luar biasa. Mungkinkah langit menjadi buta kali ini? Bagaimanapun, kemampuan pertahanan pil obat secara alami lemah. Itulah mengapa mereka sebagian besar dihancurkan oleh petir pil. Untuk pil ini menjadi begitu kuat defensif berarti bahwa itu benar-benar menantang surga. Sayangnya, kilat yang digambar Long Chen semakin kuat. Pil obat akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dan cahaya pertahanannya hancur. Long Chen segera meraih pil itu dengan tangannya. Petir segera menyelimutinya. Namun, rune petir muncul di atas tubuh Long Chen, membentuk baju besi yang kuat yang melindunginya. Tidak heran dia berani melakukan ini. Dia bisa mengendalikan kekuatan petir. Orang-orang mengangguk, tetapi mereka masih tidak mengerti apa tujuan Long Chen. Untuk menunjukkan bahwa dia bisa mengendalikan kekuatan petir. Tampaknya tidak demikian. Sesuatu yang kekanak-kanakan seperti itu tidak cocok untuknya. Jika bukan itu, tujuan lain apa yang bisa dia miliki? Dia telah membawa petir yang lebih kuat sehingga pil obat tidak bisa bertahan. Itu seharusnya sesuai dengan harapannya. Hanya apa yang dia pikirkan. Bermandikan kilat, Long Chen tidak melawan sama sekali. Dia hanya menanggungnya diam-diam. Saat petir menabraknya, itu diserap oleh Lei Long. Ini adalah tujuan Long Chen. Kekuatan guntur ini sangat berbeda dari kekuatan guntur kesengsaraan pembudidaya. Dia ingin Lei Long menyerap jenis energi yang berbeda ini dan datang untuk mengendalikannya. Kemudian dia akan dapat membuat pilnya mengalami kilat pil tanpa takut menghancurkannya. Dia hanya memegang pil itu. Dia tidak bisa menyingkirkan pil itu. Dia juga tidak bisa menolak lebih jauh. Itu akan mengubah sifat kesengsaraan. Sifat petir juga akan berubah. Jadi Long Chen hanya berdiri di sana sambil memegang pil, membiarkan kilat menimpannya dan diserap oleh Lei Long. Setelah waktu sebatang dupa, petir akhirnya melambat. Kali ini, Long Chen tidak terus menyerang kesengsaraan. Salah satu alasannya adalah bahwa Lei Long telah berhasil mengendalikan energi semacam ini dan mereplikasi petir pil. Alasan lainnya adalah jika dia menyerangnya lagi, sifatnya akan benar-benar berubah. Itu akan menjadi hukuman surgawi yang sebenarnya. Awan kesusahan tersebar, dan dunia kembali tenang. Dong Fang Yu yang adalah yang pertama berbicara. Selamat saudara Long Chen. Anda telah mendapatkan tungku yang berharga dan pil yang berharga. Keberuntungan benar-benar datang berpasangan. Kamu terlalu sopan. Sebenarnya, keberuntungan saya selalu sampah, tetapi penglihatan saya sedikit lebih baik. Saya setidaknya mampu membedakan sampah dari harta, kata Long Chen. Kata-kata rendah hati itu benar-benar dihianati oleh ekspresi senangnya. Selanjutnya, kata-katanya mengandung panah tersembunyi untuk sekte mekanisme dan Zhao Wuji karena mereka tidak tahu apa itu harta karun yang sebenarnya. Huff, bahkan jika kamu telah mendapatkan harta karun, kamu akan membutuhkan kehidupan untuk menikmatinya. Long Chen, kita akan melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Zhao Wuji mendengus dan pergi. Zhao Wuji, matamu sangat buruk dan wajahmu menjadi hitam. Berdasarkan tahun-tahun saya membaca wajah, saya khawatir bencana berdarah akan menimpa Anda. Saya menyarankan Anda untuk kembali ke rumah Anda dan bersembunyi sebentar, kata Long Chen. Zhao Wuji hampir jatuh dari langit. Menggertakan giginya dengan marah, dia bertingkah seolah dia tidak mendengar dan menghilang dari pandangan. Bei Tang Rusuang cukup senang. Long Chen adalah orang jahat yang sempurna untuk menangani Zhao Wuji. Dia bertanya-tanya apakah Zhao Wuji akan berhasil memperbaiki wajah hitamnya. Jika dia tidak bisa, dia mungkin akan menjadi gila. Dia adalah pria yang cukup sombong, dan meskipun penampilannya biasa saja, dia memiliki sedikit kepercayaan buta pada penampilannya. Dia mungkin tidak akan bisa menghadapi orang lain dengan penampilannya saat ini. Dong Fang Yu yang kembali ke kota kuno setelah mengucapkan selamat. Dia memiliki banyak hal yang dia sibukkan saat ini. Para ahli lainnya sedikit menganggup ke arah Long Chen sebelum pergi. Long Chen, apakah kamu menjual pil ini? Saya bisa menawarkan harga yang sangat mengharukan. Saat para ahli lainnya pergi, seorang wanita berjalan ke depan. Dia mengenakan gaun yang berwarna merah darah. Memiliki tanda kecantikan di antara alisnya, dia cantik sekaligus angkuh. Dia memiliki aura surgawi alami di sekelilingnya yang membuat orang terlalu takut untuk mendekatinya. Long Chen menatapnya dengan heran. Wanita itu juga terkejut ketika dia menatapnya lebih dekat. Kamu memiliki darah esensi naga biru, dan itu sangat murni. Kamu dari binatang Suan, menyelidiki Long Chen. Ini adalah Huang Feiyan dari Ras 9 Surga Divine Phoenix. 13.000 tahun yang lalu, dia menyapu benua. Dia adalah ahli besar dan terkenal dari binatang Suan. Long Chen, saya yakin Anda pernah mendengarnya, kata Bei Tang Ru Suang. Bei Tang Ru Suang mengatakan ini dengan ramah. Dia tidak hanya memberitahunya identitas wanita ini, tetapi juga sebuah peringatan. Bagaimanapun, hubungan Long Chen dengan binatang Suan tidak baik. Hati Long Chen bergetar, asal usul Huang Feiyan benar-benar hebat. Legenda adalah bahwa Ras 9 Surga Divine Phoenix adalah keturunan dari binatang Suci Kuno. Mereka telah mewarisi beberapa kemampuan surgawi yang menakutkan. Sejak zaman kuno, selalu ada pepatah bahwa burung Phoenix dan naga adalah simbol keberuntungan, tetapi ketika Huang Feiyan mendekatinya, Long Chen merasakan permusuhan. Darah naganya secara otomatis diaktifkan. Mari kita kembali ke pertanyaan saya. Apakah Anda menjual pil ini? Huang Feiyan tampaknya tidak ingin membahas dirinya sendiri dan bertanya sekali lagi. Ada suasana angku di sekelilingnya, seolah-olah dia terbiasa memerintah orang-orang di sekitarnya. Tidak peduli bagaimana dia menekannya, Long Chen bisa merasakannya. Maaf, saya tidak menjual pil ini. Salah satu kekasihku membutuhkan pil ini, kata Long Chen. Pil ini memiliki efek menyehatkan jiwa, dan itu pasti harta yang sempurna untuk Mengki. Itu sama pentingnya baginya seperti tungku bagi Long Chen. Huang Feiyan sedikit mengernyit. Pil ini sangat berguna bagiku. Saya harap Anda bisa menjualnya kepada saya. Meskipun kata-katanya cukup bijaksana, nada suaranya dipenuhi dengan kesombongan. Jelas, dia tidak menerima penolakan Long Chen. Pil ini bahkan lebih berguna untuk kekasihku. Maaf, saya harap Anda tidak mempersulit saya, kata Long Chen. Setelah ditolak dua kali, ekspresi Huang Feiyan menjadi lebih dingin. Dia mengangguk. Baiklah, aku mengerti. Huang Feiyan berbalik dan berjalan pergi. Namun, di tengah jalan, dia berbalik. Ku dengar kau sangat dekat dengan Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Saya harus memperingatkan Anda untuk melakukan yang terbaik untuk menjauhkan diri dari pengkhianat itu, atau Anda tidak akan memiliki akhir yang baik. Kata-kata Huang Feiyan terdengar seperti ancaman, tetapi itu jelas menunjukkan kekuatan. Kemarahan Long Chen segera melonjak. Apa jenius surgawi dari saman kuno? Apa pahlawan yang tak tertandingi? Itu benar-benar omong kosong. Pahlawan yang disebut ini mencoba memaksanya untuk menjual hartanya dan kemudian mengancamnya. Hahaha, Long Chen tiba-tiba tertawa, suaranya penuh dengan penghinaan. Dia dengan dingin memberitahu Huang Feiyan, saya tidak pernah menerima ancaman apapun dalam hidup saya. Saya akan menyambut tantangan apapun, bahkan jika Anda ingin bertarung sekarang. Dengarkan baik-baik. Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow adalah sekutu saya, dan jika ada yang menyentuh satu bulu mereka, saya akan memusnahkan seluruh ras mereka. Anda dapat memperlakukan kata-kata saya hanya sebagai membual, tetapi ketika pedang saya jatuh pada Anda, jangan salahkan saya karena tidak memperingatkan Anda. Long Chen benar-benar marah. Dia benar-benar memperlakukannya seperti penurut dengan ancaman telanjangnya. Apakah dia ingin memainkan permainan seperti itu dengannya? Kata-kata Long Chen tidak berpura-pura, jadi Huang Feiyan juga tidak perlu memberinya wajah. Dia tertawa, Hahaha, bagus, kamu benar-benar sombong. Sejak zaman kuno, tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka akan memusnahkan ras sembilan surga Divine Phoenix. Long Chen, kamu hanya anak nakal dari era yang menurun. Apakah Anda pikir Anda dapat membandingkan dengan kami, para jenius surgawi dari zaman kuno? Di sini, saya akan memberikan wajah Dong Fang Yu Yang dan tidak membunuhmu. Mudah-mudahan, Anda dapat melarikan diri dari Zhao Wu Ji karena saya ingin secara pribadi memenggal kepala Anda dan kemudian melihat apakah Anda masih bisa berbicara begitu besar. Petik 2. Huang Feiyan juga marah. Ini adalah pertama kalinya salah satu permintaannya ditolak, jadi suasana hatinya buruk. Ada juga permusuhan yang mendalam antara Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow dan Ras Nine Heavens Divine Phoenix. Baginya untuk memberikan peringatan itu sudah tidak buruk. Tapi nadanya sombong, dan Long Chen tidak pernah menerima ancaman. Melihat percikan api terbang di antara Long Chen dan Huang Feiyun, Namong Zhu Yue dan Bei Tang Ru Suang terkejut. Long Chen benar-benar cukup berapi-api. Emosinya datang begitu saja tanpa peringatan apapun. Mereka berdua tidak tahu bagaimana menasihatinya tentang hal ini. Permusuhan ini berasal dari Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow, dan karena Long Chen sangat melindungi mereka, tidak ada cara untuk menyelesaikan ini. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggumu. Ingat, ketika Anda menyerang saya, saya akan menganggap Anda musuh saya, dan saya tidak pernah berhati lembut terhadap musuh saya. Itu saja yang harus saya katakan, kata Long Chen. Dia menarik napas dalam-dalam, menahan amarahnya. Dia memiliki keinginan untuk menyerang wanita ini sekarang. Huff, lakukan yang terbaik untuk menikmati saat-saat terakhirmu di dunia ini, dengus Huang Feiyun sebelum pergi. Long Chen, mengapa repot-repot? Saya sudah memperingatkan Anda bahwa gadis ini sangat sombong. Emosinya juga tidak bagus karena dia berasal dari Suan Bis. Tidak ada yang ingin memprovokasi dia, tetapi Anda harus melakukannya. Beitang Rusuang menggelengkan kepalanya. Jika Long Chen sedikit lebih bijaksana, mungkin masalah ini bisa berlalu tanpa ancaman apapun. Long Chen menggelengkan kepalanya. Nona Beitang, Anda tumbuh dalam keluarga yang kuat dan memiliki pendukung yang kuat. Jika Anda bertahan, badai akan berlalu. Jika Anda mundur setengah langkah, laut dan langit akan terbuka untuk Anda. Hal seperti itu hanya dapat terjadi berkat latar belakang Anda. Jika Anda mundur selangkah, orang lain juga akan mundur selangkah. Tetapi jika saya mundur selangkah, mereka akan maju tiga langkah, memaksa saya mati. Jika saya menjual pil ini padanya, apakah Anda pikir dia akan melepaskan Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow? No, jadi mengapa saya harus menjualnya padanya? Tidak menjualnya padanya membuatnya segera beralih ke ancaman bermusuhan. Apakah itu gaya yang disebut jenius surgawi yang tak tertandingi? Saya benar-benar memandang rendah orang-orang seperti itu. Pengumpulan pahlawan masa lalu dan sekarang ini adalah sampah. Untungnya, saya bertemu Anda berdua, atau pertemuan ini akan kehilangan semua kilaunya untuk saya. Petik 2. Long Chen menghela nafas. Pada akhirnya, Bei Tang Rusuang dan Namong Zuyue lah yang membuat kesan terbaik baginya dari seluruh pertemuan ini. Jangan berpikir bahwa memujiku ada gunanya. Air liur naga transformasi puncak dao yang saya pinjamkan kepada Anda tidak akan terbayar hanya dengan beberapa kata, Bei Tang Rusuang memperingatkan. Melalui pengamatan mereka, mereka sampai pada kesimpulan bahwa Long Chen sebenarnya adalah orang yang sangat sederhana. Dia mengatakan apapun yang dia pikirkan tanpa menyembunyikan apapun. Dia langsung dan kasar, tetapi mudah dikenali. Apakah Anda pikir saya orang yang mengingkari hutang? Namun, saya pernah mendengar bahwa begitu seseorang meninggal, hutangnya akan hilang. Dengan kata lain, jika saya mati, air liur naga transformasi puncak dao yang Anda pinjamkan kepada saya akan hilang. Jadi mungkin kalian berdua harus mempertimbangkan. Memberiku perlindungan. Jika tidak, Anda akan menderita kerugian, Long Chen tertawa. Kelima puluh tetes air liur naga transformasi puncak dao mungkin berharga, tapi itu tidak cukup berharga bagi kita untuk bertindak seperti itu. Sejujurnya, jika itu benar-benar berharga, saya tidak akan meminjamkannya kepada Anda, kata Namong Zuyue sambil tersenyum, membuat Long Chen menyerah pada pemikiran itu. Kehilangan dari apa yang telah mereka pinjamkan kepadanya tidak begitu parah. Dengar itu, air liur naga transformasi puncak dao mungkin sangat besar bagi Anda, tetapi itu bukan apa-apa bagi kami. Paling tidak, tidak ada gunanya saya secara pribadi menjadi pengawal untuk Anda, dengus Bei Tang Rusuang. Baiklah, aku tidak akan bercanda lagi. Terima kasih untuk bantuannya. Saya pasti akan membalas budi ini, kata Long Chen, menangkupkan tinjunya. Huff, sekarang kamu bertingkah seperti orang normal. Anda telah mendapatkan tungku dan pil yang hebat. Sepertinya Zhao Huji akan mati karena marah. Bei Tang Rusuang tertawa. Ketika dia tersenyum, gelombang besar muncul di dadanya, menyebabkan tenggorokan Long Chen menjadi kering. Tubuhnya benar-benar berapi-api, terutama dalam kulit hitam yang ketat itu. Saat ini, dia cukup dekat untuk menyentuh ombak itu. Apa yang kamu lihat? Tawa Bei Tang Rusuang tiba-tiba menghilang. Batuk, hati Bei Tang Rusuang begitu, murah hati. Kamu adalah model yang sempurna untukku, kata Long Chen, buru-buru menarik kembali pandangannya. Mendengar makna ganda di balik kata-katanya, Bei Tang Rusuang sedikit tersipu. Long Chen adalah orang pertama yang berani menggodanya seperti ini tanpa ditebas olehnya. Meskipun dia menggodanya dan memiliki lidah yang licin, dia tidak melihat kebencian di matanya. Dia tidak bisa disamakan dengan orang-orang cabul itu. Long Chen, bisakah kamu menunjukkan padaku pil itu? Sejujurnya, ini pertama kalinya aku melihat pil mengalami kesengsaraan. Saya sangat ingin tahu tentang itu, kata Bei Tang Rusuang. Sini. Long Chen menyerahkan pil itu. Dia menarik tangannya kembali sebelum menyentuh tangannya. Bei Tang Rusuang tidak menyadarinya, tetapi Namong Suyue menyadarinya. Dia tersenyum kecil. Long Chen bertindak seperti tetapi seorang pria di dalam, sementara mayoritas orang sebaliknya. Sangat cantik. Memuji Bei Tang Rusuang, pil itu masih bersinar terang, dan ada gambar bunga teratai yang muncul dan memudar. Kadang-kadang, cahaya pelangi akan mulai bersinar darinya dan kemudian memudar. Itu seperti cara kerja langit dan bumi yang terkandung di dalamnya. Itu juga seperti siklus matahari, bulan, dan bintang. Jika kamu setuju untuk melawanku, aku akan membiarkanmu melihatnya juga. Bagaimana dengan itu? Bei Tang Rusuang tiba-tiba menutupi pil itu dengan tangannya dan meletakkannya di belakang punggungnya, tidak membiarkan Namong Suyue melihat dengan baik. Long Chen tidak bisa berkata-kata. Bagaimana mungkin Bei Tang Rusuang memiliki tubuh yang begitu dewasa, tetapi kepalanya belum matang dengan itu? Namong Suyue menepisnya sambil tersenyum. Aku bukan tandinganmu. Berkelahi denganmu hanya akan mengundang penghinaan pada diriku sendiri, jadi aku tidak akan setuju. Bei Tang Rusuang menghela nafas dan menyerahkan pil itu kepada Namong Suyue, seolah-olah dia baru saja bermain-main. Namong Suyue mengucapkan kata terima kasih saat menerimanya. Melihat dari dekat pil itu, dia bergumam, ada fluktuasi lotus drawing jiwa. Itu adalah tanaman kuno, tanaman yang diimpikan oleh para pembudidaya jiwa. Setelah dipelihara selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, pil ini bahkan telah membangkitkan spiritualitasnya melalui kilat pil. Nilainya tak ternilai. Pengetahuan Nona Namong luar biasa. Pil ini disebut pil kondensasi jiwa sembilan teratai, dengan teratai penari jiwa menjadi salah satu bahan utamanya. Hal ini disempurnakan dengan sembilan teratai sebagai bahan inti, dengan tujuh puluh dua bahan sekunder. The soul drawing lotus adalah yang paling penting dari sembilan lotus dan mengambil posisi utama. Itu sebabnya ia memiliki efek yang kuat pada jiwa. Pil ini tidak untuk dimakan, tetapi untuk disimpan di samping Anda saat Anda berkultivasi. Ini akan memurnikan dan memperkuat kekuatan spiritual Anda. Makan itu akan seperti membunuh ayam untuk mendapatkan telur. Ada pun wanita dari ras sembilan surga Divine Phoenix, jiwanya jauh lebih lemah dari tubuhnya. Dia mungkin tidak dapat mengunci lawan pada level yang sama dengan kemampuan sucinya karena kelemahan spiritual itu. Itu sebabnya dia menginginkan pil ini, untuk menebus kelemahan binatang suan ini. Betapa menggelikannya, apakah dia berpikir bahwa hartaku akan digunakan untuk memperkuat musuhku? Longchen mencibir saat memikirkan Huang Feiyan. Binatang suan benar-benar tidak punya otak. Kenapa dia menjualnya padanya? Namong Zhu Yue mengembalikan pil kondensasi sembilan jiwa teratai setelah menghargainya. Tanpa ada orang lain di sekitarnya, Bei Tang Rusuang menarik nafas dalam-dalam. Longchen, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu. Saya harap Anda dapat memberi saya tanggapan yang serius. Petik 2 Bab 2073, Penguasa Ziyang. Aku tahu apa yang ingin kamu tanyakan. Anda membuat segalanya menjadi sulit bagi saya. Petik 2 Longchen menghela nafas meminta maaf, mengecewakan Bei Tang Rusuang. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, dia melanjutkan. Sejujurnya, penampilan, bakat, dan pengalamanmu jelas lebih baik dariku. Tapi hatiku telah diambil, dan aku tidak bisa menikah denganmu. Ekspresi sedih dan penyesalan Longchen membuat Namong Zhu Yue tersenyum, sementara Bei Tang Rusuang pertama kali terkejut, dan kemudian ekspresinya menjadi semakin aneh. Longchen, bisakah kamu tidak begitu narsis? Saya, Bei Tang Rusuang, telah melihat sosok luar biasa yang tak terhitung jumlahnya. Aku tidak kekurangan pelamar sampai-sampai aku harus menikahimu. Bei Tang Rusuang mencemoh. Ah, jadi kamu tidak meminta hatiku. Kenapa kamu tidak bilang begitu? Kamu menakuti saya. Longchen segera bertindak lega dari beban besar. Bei Tang Rusuang menarik nafas dalam-dalam. Mengepalkan giginya, dia berkata, Longchen, anggap dirimu beruntung karena kamu tidak dilahirkan di generasiku. Kalau tidak, jika kamu mengatakan hal seperti itu, aku akan memukulmu tanpa alasan. Bei Tang Rusuang sangat marah, tetapi ekspresi Longchen tampaknya berada di antara serius dan bercanda, membuatnya tidak bisa melepaskan amarahnya. Jika bukan karena itu, Bei Tang Rusuang sudah lama mengajarkan pelajaran kepada Longchen yang berwajah tebal. Baiklah, karena kamu sudah mengatakan itu, aku merasa tenang. Apapun yang ingin Anda ketahui, tanyakan saja. Apakah saya tahu jawabannya atau tidak? Saya pasti akan memberitahu Anda, kata Longchen. Bagaimana Anda akan memberitahu saya jawabannya jika Anda tidak mengetahuinya? Tanya Bei Tang Rusuang. Aku akan membuat sesuatu. Longchen mengangkat bahu. Bei Tang Rusuang melotot, sementara Namong Zuyue tertawa di dalam, meskipun dia tidak menunjukkannya di luar. Tanpa mereka sadari, dia berhasil menutup jarak di antara mereka, membuat mereka lengah. Untuk seseorang seperti Bei Tang Rusuang yang memperlakukan pria seperti ini begitu cepat, mungkin hanya Longchen yang memiliki kemampuan itu. Seriuslah. Saya mendengar Anda menerima warisan Sovereign Yun Sang. Jangan salah paham, saya tidak mencoba mengorek rahasia Anda. Saya hanya ingin tahu apa yang Anda ketahui tentang Sovereign Yun Sang, kata Bei Tang Rusuang. Mendengar ini, Namong Zuyue berkata, kalian berdua bisa mengobrol. Saya masih memiliki hal-hal yang harus dilakukan, jadi saya tidak akan menemani Anda. Petik 2. Tidak, tidak perlu pergi. Tidak ada yang rahasia tentang ini. Anda berdua kreditur saya sekarang, jadi mari kita cari tempat untuk mengobrol. Kebetulan saya ingin meminta ajaran Anda tentang banyak bidang. Longchen buru-buru menghentikannya. Dia tahu bahwa Namong Zuyue memiliki lebih banyak raguan dibandingkan dengan seseorang seperti Bei Tang Rusuang yang tampaknya tidak terlalu peduli dengan hal-hal seperti itu. Mereka bertiga menemukan tempat terpencil. Longchen mengeluarkan tenda dan menyiapkan panggangan. Dia mulai memanggang ikan roh darah merah. Dia juga mengambil kendi anggur dan menuangkannya untuk mereka berdua. Ada daya tarik tertentu untuk duduk di dalam hutan, menyaksikan gurun tak berujung dengan ikan dan anggur di tangan. Bahkan Bei Tang Rusuang dan Namong Zuyue merasa skenario ini sangat bagus. Mereka merasa kurang terhambat daripada yang mereka miliki dalam waktu yang lama. Saat Longchen mengambil alih memasak ikan, Bei Tang Rusuang mencicipi anggur dan segera memujinya. Ini adalah anggur yang dibuat oleh seorang pembudidaya wanita dari Istana Dewa Anggur dan terutama untuk selera wanita. Selanjutnya, alam mental yang menyertainya yang terkandung di dalamnya bahkan membuat Namong Zuyue meminumnya beberapa suap lagi. Longchen mengeluarkan beberapa piring dan peralatan. Dia menyerahkan bagian ikan mereka dan kemudian minum seteguk besar anggurnya. Itu benar-benar memuaskan. Setelah makan dan minum, kedua wanita itu dipenuhi dengan pujian atas keterampilan Longchen, mengatakan bahwa bahkan juru masak terbaik mereka tidak dapat membuat ikan yang begitu lesat. Longchen menerima pujian mereka sambil tersenyum. Dia berkata jika keadaan menjadi buruk di dunia ini, dia selalu bisa pergi ke rumah mereka dan menjadi juru masak, menyebabkan Bei Tang Rusuang tertawa dan mengatakan bahwa dia diterima kapan saja. Setelah beberapa saat, Bei Tang Rusuang menanyakan pertanyaan yang sama sekali lagi. Longchen selesai memasak dua ikan lagi dan memberikan masing-masing satu kepada mereka berdua. Warisan seorang penguasa, seharusnya tidak dihitung sebanyak itu. Kami hanya mengatakan beberapa patah kata dan dia memberi saya pisau. Dia tidak mengajariku apa-apa. Kamu benar-benar berbicara dengan Soverein Yun Sang. Bei Tang Rusuang dan Namong Zuyue keduanya melompat berdiri. Bei Tang Rusuang hampir menjatuhkan ikannya. Apa? Longchen terkejut, tidak mengharapkan reaksi sebesar itu. Apakah kamu yakin tidak membual? Bei Tang Rusuang pertama-tama ingin mengkonfirmasi ini. Bibir Longchen melengkung. Sambil minum anggur lagi, dia berkata, apa yang bisa dibanggakan. Selain itu, tidak bisakah kamu tahu kapan aku membual? Petik 2. Aku benar-benar tidak bisa. Rasanya hanya beberapa kata yang keluar dari mulutmu yang benar-benar serius. Bei Tang Rusuang mengatakan kebenaran langsung tanpa memberi Longchen wajah apapun. Di sisi lain, Namong Zuyue agak serius. Longchen, kamu pasti tidak tahu. Penguasa bukan hanya eksistensi terkuat di benua itu. Asal-usul mereka juga sangat misterius. Kebangkitan mereka yang tiba-tiba membuat mereka menjadi matahari terik yang menerangi benua, tetapi setelah beberapa saat kemegahan, mereka diam-diam menghilang. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Tidak ada yang tahu apakah mereka masih ada di dunia ini. Meskipun nenek moyang kita menjadi saksi kebangkitan penguasa, segala sesuatu tentang mereka masih diselimuti misteri. Sepanjang sejarah, beberapa orang telah memperoleh warisan penguasa dan menjadi tokoh yang luar biasa. Orang-orang itu tidak disebut murid penguasa tetapi pengganti yang menjaga benua di tempat mereka. Bahkan mereka hanya mewarisi kehendak penguasa tetapi tidak pernah benar-benar berbicara atau bahkan melihat mereka. Jadi sebenarnya ada hal seperti itu. Maka tidak bisakah saya membual tentang ini seumur hidup? Mata Long Chen melebar. Berhenti main-main? Atau aku benar-benar akan mengalahkanmu? Bei Tang Rusuang tidak tahan lagi dengan mulut Long Chen. Long Chen, kita harus menghormati dan berterima kasih kepada penguasa. Jangan bercanda tentang mereka, tegur Namong Suyue. Dia sedikit marah ketika Long Chen memperlakukan pertemuan dengan penguasa sebagai chip untuk membual. Baik, saya mengakui kesalahan saya, Long Chen meminta maaf secara langsung. Dari pertemuannya dengan Soverein Yun Sang, dia benar-benar dipenuhi rasa hormat padanya. Sosok Transcendent semacam itu benar-benar memanggilnya adik laki-laki tanpa nada sedikitpun. Selain itu, Long Chen tidak melihat kesombongan di matanya. Namun, Zui Yue agak malu karena dia telah membuat Long Chen meminta maaf secara langsung. Dia berkata, Maaf, saya agak kasar. Tidak semuanya, aku sudah terbiasa dengan kecerobohanku. Untuk dua wanita cantik tiada taraf seperti memakan dan minum di sampingku adalah kehormatan besar bagiku. Sayangnya, ini hanya karakter saya, dan saya tidak dapat dengan mudah mengubahnya. Jadi jika saya mengatakan sesuatu yang kasar, tolong tahan sedikit, dan itu akan berlalu dengan cepat. Namun, Zui Yue baru saja akan mengatakan beberapa kata rendah hati tentang kekasaran Long Chen ketika dia tiba-tiba menyuruhnya untuk menahannya. Dia sebenarnya hampir memancingnya. Dia diam, tidak tahu bagaimana menanggapi hal seperti itu. Long Chen, apakah kamu selalu berbicara seperti ini? Jika demikian, saya ingin tahu bagaimana Anda belum dipukuli sampai mati oleh seseorang. Ini benar-benar keajaiban. Namun, saya bisa mengerti mengapa orang yang tidak disukai seperti Anda memiliki musuh di mana-mana, kata Beitang Rusuang seolah-olah dia telah menemukan sumbernya. Awalnya, saya pikir Anda tidak begitu buruk. Berdasarkan apa yang Anda katakan di awal, saya pikir Anda adalah Master Dao. Saya bahkan berpikir bahwa Anda telah memindahkan Peri Zui Yue, jadi saya berharap untuk merusaknya. Baru sekarang saya menemukan bahwa saya telah membantunya, membiarkan dia melihat siapa Anda sebenarnya dalam sekejap. Petik 2 Peri Rusuang, kamu terlalu memikirkannya, kata Namong Zui Yue. Hati saya selalu dihususkan untuk Dao. Saya tidak lagi tertarik pada keuntungan atau romansa. Jadi kalau soal permusuhan di masa lalu, saya tidak peduli. Masa lalu seperti kabut, dan orang mati kembali menjadi debu. Dengan berlalunya waktu, orang-orang telah berubah. Apakah peduli tentang permusuhan masa lalu benar-benar penting? Beitang Rusuang segera melonjak dan berteriak, kamu adalah orang yang menyakiti orang lain, dan sekarang kamu mengkritik mereka yang ingin membalas dendam seperti kamu orang baik. Apakah ini gaya keluarga Namong? Jika bukan karena pelacur dari keluarga Namong itu, kami akan berhubungan dengan soferensi yang melalui pernikahan. Itu adalah keluarga Namong Anda yang menghancurkan romansa Peri King Yun, menyebabkan dia jatuh ke dalam depresi. Dia mengubur dirinya di dalam medan perang kuno, mengubur dirinya sendiri dalam waktu ketika dia benar-benar bahagia. Rasa sakit seperti itu, ketidakberdayaan semacam itu, apakah kamu pikir kamu bisa menghapusnya hanya dengan satu kalimat? Petik 2 Beitang Rusuang marah, dan kebenciannya terlihat jelas. Namong Zhu Yue berdiri dengan sedih dan berjalan keluar dari tenda. Lari, hanya itu yang bisa Anda lakukan. Apakah keluarga Namong mendiskusikan dao dari depan dan kemudian menusuk orang dari belakang-dari belakang? Mengamuk Beitang Rusuang. Namong Zhu Yue tidak berhenti, riak menyebar ke seluruh tubuhnya, dan dia bergabung ke langit dan bumi, menghilang. Long Chen menatap dalam diam. Tampaknya permusuhan antara kedua keluarga mereka benar-benar besar. Penguasa Xi Yang, dia belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Meskipun Namong Zhu Yue telah pergi, Beitang Rusuang masih gemetar karena amarah, juga kesedihan. Dia menangis. Long Chen tidak mengatakan sepatah katapun. Dia tahu untuk tidak memprovokasi dia saat ini. Apa yang kamu lihat? Beitang Rusuang tiba-tiba berbalik ke arah Long Chen dengan marah. Bab 2074 banding 2074. Dia bahkan tidak bisa melihat. Long Chen tanpa berkata-kata berbalik, fokus pada anggurnya. Kenapa kau tidak melihatku? Huh. Apakah aku menghancurkan mimpi indahmu tentang asmara? Apakah anda mengutuk saya di dalam? Apa? Aku tidak bisa menangis. Apakah saya menangis atau tersenyum? Anda pasti menertawakan saya di dalam. Bukan. Mengamuk Beitang Rusuang. Sekarang Long Chen mulai berkeringat. Jadi dia juga tidak bisa tidak melihat. Seperti yang diharapkan, dia tidak bisa berunding dengan wanita. Itu adalah sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan basis kultivasi. Saya tidak ingat menertawakan siapapun dalam hidup saya. Saya tidak memenuhi syarat untuk melakukan itu, kata Long Chen. Dia kemudian kembali ke anggurnya. Tampaknya respons Long Chen memuaskan, karena Beitang Rusuang juga duduk kembali. Sekarang setelah Namong Zuyue pergi, hanya mereka berdua di tenda. Suasananya agak aneh. Apakah saya sangat tidak masuk akal? Menghela nafas Beitang Rusuang. Tidak masuk akal sangat normal bagi seorang wanita, terutama wanita secantik Anda. Ketika amarahmu berkobar, kebanyakan orang akan menyerah padamu. Bahkan aku, kata Long Chen. Selama amarahmu tidak menyentuh garis bawahku, aku akan menanggungnya. Tetapi jika orang lain bertindak seperti ini, misalnya Zhao Wuji, saya akan menamparnya begitu keras sehingga dia tidak akan tahu jalan mana yang ke utara. Cara Long Chen mengangkat bahu tanpa daya tentang itu benar-benar berakhir dengan menyela isak tangis Beitang Rusuang dengan tawa pendek. Dia menyeka air matanya dan minum anggur lagi. Melihat kekejauhan, sepertinya dia tersesat dalam ingatannya. Baru setelah sebatang dupa, dia sekali lagi berbicara. Sovereins yang adalah yang terakhir dari lima Sovereins. Dia misterius dan kuat, serta sangat menarik. Tidak diketahui berapa banyak wanita yang mengaguminya. Sebelum dia menjadi penguasa, dia memiliki hubungan tertentu dengan keluarga Beitang saya. Kebetulan kami juga memiliki seorang wanita jenius yang tak tertandingi pada waktu itu yang juga memiliki peluang tinggi untuk menjadi penguasa. Namanya Beitang King Yun. Sovereins yang memiliki sejarah romantis dengan Peri King Yun, tetapi seorang pelacur tertentu muncul dalam keluarga Namong yang dengan sengaja merusak hubungan mereka. Pada akhirnya, keduanya menempuh jalan yang berbeda. Sovereins yang menghilang tak lama setelah menjadi Soverein, sementara Peri King Yun kehilangan masa mudanya berharap dia kembali. Pada akhirnya, dia mengubur dirinya di dalam medan perang kuno di mana mereka berdua pernah bertarung bersama. Bahkan sampai hari dia meninggal, dia tidak bisa melihat Soverein siang lagi. Katakan padaku, tidakkah menurutmu keluarga Namong pantas mati? Kemarahan Beitang Rusuang sekali lagi menggenang. Permusuhan itu telah terjadi bertahun-tahun yang lalu, tetapi belum terhapus. Longchen memandang Beitang Rusuang dan mengangguk. Mereka benar-benar pantas mati. Menghancurkan sepasang kekasih adalah salah satu hal yang paling dibenci di dunia ini. Mungkin di mata keluarga Anda, keluarga Namong merusak kesempatan keluarga Beitang untuk naik ke tampuk kekuasaan. Tapi dari mata Anda, saya melihat bahwa Anda tidak peduli tentang itu. Yang kamu pedulikan adalah keadilan untuk Peri King Yun. Beitang Rusuang memandang Longchen dengan cara baru. Dia benar-benar telah menyentuh bagian lembut di hatinya. Dia telah berkultivasi dengan pahit, mengatasi cobaan dan kesulitan, berjalan di jalan antara hidup dan mati. Itu bukan untuk keluarganya, tetapi karena ketidakadilan yang terjadi pada Peri King Yun. Dia tidak peduli tentang ketenaran dan keuntungan. Tetapi Namong Zhu Yue menolak untuk membiarkannya membuktikan bahwa dia lebih kuat darinya, dan bahwa keluarga Beitang dapat menekan keluarga Namong. Dia sudah lama terbiasa disalahpahami, dan dia tidak bisa diganggu untuk menjelaskan dirinya sendiri. Namun, Longchen benar-benar memahami motifnya setelah waktu yang singkat. Terima kasih, kata Beitang Rusuang pelan. Terkadang, satu kata bisa sangat menyentuh. Bagi seseorang untuk memahaminya ketika seluruh dunia salah menilainya, rasanya menyenangkan. Jangan khawatir tentang itu. Jika Anda benar-benar ingin berterima kasih kepada saya, Anda dapat menghapus hutang saya kepada Anda. Akan lebih baik jika Anda juga membayar bagian Namong Zhu Yue untuk saya, kekeh Longchen. Jangan pikirkan itu. Perasaan baik yang baru saja dia miliki terhadap Longchen menghilang seperti asap. Setelah berbicara lebih banyak dengan Longchen, Beitang Rusuang bahkan tidak menyadarinya, tetapi suasana hatinya sedikit membaik. Longchen, izinkan saya menyarankan jalan yang mungkin bagi Anda. Selama Anda bisa melewatinya, sedikit air liur naga transformasi puncak dao ini tidak akan berarti apa-apa, kata Beitang Rusuang, tiba-tiba semakin dekat dengan Longchen. Sebuah cahaya licik muncul di matanya. Ada opsi seperti itu. Longchen curiga. Tentu saja. Selama Anda mengejar Namong Zhu Yue dan berhasil, Anda tidak hanya akan mendapatkan kecantikan yang tiada taraf, tetapi Anda akan mendapat dukungan dari keluarga Namong. Di masa depan, siapa yang perlu Anda takuti? Petik 2. Kamu benar-benar jahat. Bagaimana itu jahat? Ini sangat membantu Anda, kata Beitang Rusuang dengan polos. Kamu ingin bunga yang indah seperti Namong Zhu Yue menempel ditumpukan kotoran sepertiku. Betapa kejamnya, Longchen tidak bisa berkata-kata. Beitang Rusuang tertawa. Ini adalah pertama kalinya dia merasa bahwa Longchen benar-benar memiliki sisi imut. Sepertinya dia memiliki kesadaran diri. Bagaimana kamu bisa memiliki sedikit kepercayaan diri? Anda adalah seseorang yang telah berbicara dengan Soverein sebelumnya. Selama Anda mempertahankan suasana misteri tertentu, mungkin keluarga Namong benar-benar akan tertarik pada Anda, kata Beitang Rusuang. Menyerah. Sejak saya keluar dari Wastelen Timur, saya tidak mengandalkan pendukung yang kuat. Kita juga harus kembali. Jika seorang pria dan wanita lajang harus bersama dalam satu tenda terlalu lama, siapa yang tahu apa yang mungkin terjadi? Longchen berdiri. Aku tidak takut, jadi apa yang kamu takutkan? Beitang Rusuang mengerutkan kening. Saya sangat takut. Saya sudah memiliki wanita yang menunggu saya di rumah. Jika mereka mendengar desas-desus, itu akan menyebabkan malapetaka, kata Longchen sambil menyingkirkan panggangan dan tenda. Nona Beitang, saya memiliki beberapa hal yang harus dilakukan, jadi saya akan pergi sekarang. Akan lebih baik jika kamu pergi sedikit nanti, atau akan menyebabkan kesalahpahaman jika kita pergi bersama. Hei, aku masih punya pertanyaan lagi. Longchen sudah terbang menjauh saat Beitang Rusuang memanggil. Dia menghentakkan kakinya dengan marah. Longchen itu benar-benar, tidak ada yang berani menolakku. Beitang Rusuang mengatupkan giginya dengan marah karena fakta bahwa Longchen telah melarikan diri. Namun, setelah marah, dia juga tersenyum. Longchen ini benar-benar luar biasa. Dia jelas bukan orang normal, dan dia sangat menarik. Longchen kembali ke kota kuno dan meminta seseorang mengatur kamar pribadi untuknya. Keluarga Dongfang benar-benar habis-habisan untuk pertemuan ini. Semuanya telah diatur untuk mencegah bentrokan. Sebuah kamar pribadi segera diberikan kepada Longchen. Ada ruang bawah tanah yang besar dengan semua jenis kamar. Beberapa digunakan untuk kultivasi, beberapa untuk pemahaman, dan beberapa untuk berlatih teknik. Bahkan ada ruangan untuk alkimia. Mereka tercakup dalam rune divine kuno, dengan masing-masing rune mewakili jenis energi yang berbeda dari Tao Surgawi. Pemurnian di ruang alkimia dengan formasi yang mendukung akan meningkatkan kemungkinan penyempurnaan yang berhasil. Membangun formasi seperti itu sangat mahal. Adapun Longchen, dia selalu percaya diri dalam seni alkimia, jadi formasi apapun di kamar alkimia sangat sederhana. Meskipun Xiachen telah bergabung dengan Dragon Blood Legion, Longchen tidak benar-benar memurnikan pil sesudahnya, dan uangnya selalu ketat, jadi dia tidak pernah membangun sendiri ruang alkimia yang layak. Sekarang melihat kamar alkimia kuno ini, dia tergerak. Dia tahu dia membutuhkan ruang alkimia sejati. Meskipun Huo Long juga mampu memurnikan pil sendiri, kekuatan spiritualnya lebih lemah, dan lebih jauh lagi, alkimia bukanlah kasus sederhana untuk mengulangi apa yang Anda lihat. Alkimia adalah sesuatu yang membutuhkan pembelajaran mendalam. Terkadang satu pikiran, satu kedipan mata, dan satu emosi dapat memengaruhi hasil akhir dari penyempurnaan. Jadi seseorang bisa menghabiskan seumur hidup menyempurnakan pil yang tak terhitung jumlahnya tanpa dua yang identik. Bagi Huo Long untuk memurnikan pil sendiri, meskipun kualitasnya pasti tinggi, pil itu tidak memiliki spiritualitas tertentu. Manusia adalah satu-satunya yang mampu memberikan hal seperti itu pada pil, dan itulah mengapa manusia disebut yang paling spiritual dari semua makhluk. Begitu petugas yang mengatur ruangan untuknya pergi, Longchen duduk di ruang alkimia dan meletakkan tungku pil barunya di depannya. Dia juga mengeluarkan pil kondensasi jiwa sembilan teratai. Dia menempatkannya di dalam tungku dan perlahan-lahan membentuk segel tangan. Kekuatan spiritualnya mengalir keluar ke tungku. Aura suci menyelimuti Longchen, dan sebuah gambar muncul di dahinya. Ada jutaan benang di dalam gambar itu yang membentuk api. Ketika gambar itu muncul, tungku pil bergetar sedikit. Gambar berbintang di atasnya menyala dan mulai beresonansi dengan gambar itu. Ini adalah upacara kontrak kuno dan suci antara alkemis dan tungku. Meskipun tungku kuno ini telah mengakui Longchen, baginya untuk sepenuhnya mengendalikannya diperlukan kontrak kuno ini. Dengan cara ini, mereka akan menjadi satu. Tiba-tiba, pil kondensasi sembilan jiwa teratai di dalam tungku bergetar. Sembilan bunga teratai muncul, dan seberkas cahaya keluar darinya, mengenai kepala Longchen. Bab 2075 banding 2075. Ketika cahaya memasuki dahinya, potongan informasi yang tak terhitung membanjiri pikiran Longchen. Tungku pemurnian bulan dan bintang ini sebenarnya telah berpartisipasi dalam pertempuran dengan penguasa. Tungku ini sudah sangat tua dan juga telah terluka parah. Raw itemnya adalah bayangan dari dirinya yang dulu, dan untuk memelihara pil kondensasi jiwa sembilan teratai, ia telah menghabiskan hampir semua energinya. Ketika Longchen pertama kali menyentuh Tungku dan mengirim kekuatan spiritualnya yang besar ke dalamnya, dia segera menerima pengakuannya, itulah sebabnya dia bisa membukanya. Pada saat yang sama, ia juga memperoleh pengakuan dari pil kondensasi sembilan jiwa teratai. Oleh karena itu, itu sebenarnya melindunginya daripada melarikan diri. Dengan Tungku pemurnian bulan dan bintang dalam kondisi rusak parah, ia hanya dapat berkomunikasi dengan Longchen melalui pil kondensasi jiwa sembilan teratai. Inilah mengapa sekte mekanisme memandang bulan dan Tungku pemurnian bintang sebagai sampah. Mereka telah melakukan tes yang tak terhitung jumlahnya sebelum memastikan bahwa raw itemnya pada dasarnya sudah mati, dan tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Item spirit pada dasarnya telah menyegel dirinya sendiri untuk bertahan lebih lama, menunggu kesempatan untuk sembuh. Seiring waktu, ahli alkemis yang tak terhitung jumlahnya telah mencoba berkomunikasi dengan Moon dan Star Refining Furnace, tetapi mereka tidak mendapat reaksi apapun, sehingga mereka berasumsi bahwa item spirit telah menghilang. Namun, sebenarnya, Tungku ini telah menunggu seseorang dengan jiwa yang kuat. Adapun Longchen, jiwanya pasti yang terkuat. Hanya kekuatan spiritual di levelnya yang mungkin bisa membantu item spirit pulih, begitulah cara dia mendapatkan pengakuannya. Meskipun begitu, kerusakan Tungku terlalu serius untuk mengungkapkan keinginannya sendiri. Longchen hanya bisa mencoba berkomunikasi dengannya melalui pil kondensasi sembilan jiwa teratai. Pil kondensasi sembilan jiwa teratai ini telah berhasil selamat dari kesengsaraan pilnya, menghasilkan kecerdasannya sendiri. Itu berhasil mengirimkan beberapa gambar terpisah dari asal-usul bulan dan Star Refining Furnace. Gambar-gambar itu awalnya kacau, tetapi kemudian mulai jelas. Longchen melihat medan perang. Ada satu penatua, yang, pada saat-saat terakhir hidupnya, melemparkan Tungku pemurnian bulan dan bintang keluar dari medan perang. Seseorang berteriak untuk Sovereign. Longchen kemudian melihat sosok berjubah putih sesaat sebelum gambar menjadi kacau sekali lagi. Mayat ada di mana-mana. Ada gunung-gunung tulang yang layu dan sungai-sungai darah. Gambar-gambar itu kemudian bergeser. Dia melihat banyak orang melihat bulan dan Tungku pemurnian bintang dengan iri. Kemudian terjadi pembantaian yang sengit. Longchen menduga bahwa pil kondensasi sembilan jiwa teratai telah lama terbentuk di dalam Tungku tetapi telah terus-menerus dipelihara di dalamnya. Pil itu masih sangat belum matang selama pertempuran, jadi ingatannya kabur. Kemudian ketika tuannya meninggal, ia mengalami pembantaian bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, melewati satu demi satu tuan saat mereka memperebutkannya, pada akhirnya jatuh ke tangan sekte mekanisme. Bahkan dalam kematian, tuanmu memikirkanmu. Senior ini adalah model yang sempurna untuk Daoku. Longchen memiliki ekspresi hormat. Alkemis ini telah memperlakukan Tungku pemurnian bulan dan bintang serta pil kondensasi jiwa sembilan teratai bahkan lebih penting daripada hidupnya sendiri. Dia rela mati untuk mengirim mereka terbang keluar dari medan perang. Pil ini berbeda dari pil lainnya. Itu telah menyerap esensi surga dan bumi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan telah selamat dari kesengsaraan yang kuat. Jika pil seperti itu dimakan, itu akan membuang buang harta. Longchen memeliharanya dengan jiwanya. Di masa depan, dia akan menemukan kesempatan untuk memberikannya kepada Mengki. Dengan bantuannya, dia bisa berkultivasi dua kali lebih cepat dengan setengah usaha. Untuk memperbaiki Tungku pemurnian bulan dan bintang, pilihan terbaik adalah memperbaiki pil. Longchen tersenyum. Meskipun item spirit berada pada napas terakhirnya, Longchen yakin bisa menyembuhkannya. Dalam ingatan pil sovereinnya, ada metode tertentu untuk memberi makan Tungku melalui pil pemurnian. Mungkin ini semua pekerjaan takdir yang tersembunyi. Longchen sangat membutuhkan Tungku yang kuat. Tapi Moon and Star Revening Furnace membutuhkan seseorang yang bisa lebih menyembuhkannya. Jadi bukan kebetulan bahwa ia telah mengakui Longchen secara instan. Longchen pertama kali menggunakan api pembakaran surga untuk perlahan menghangatkan Tungku. Dia tahu itu adalah Tungku yang kuat, tetapi setiap detail konkret tentang kemampuannya harus menunggu sampai raw item terbangun. Karena dalam keadaan terluka, Longchen tidak berani menambahkan terlalu banyak kekuatan di awal. Saat dia menghangatkan Tungku, Longchen tenggelam dalam pikirannya. Setelah beberapa saat, dia mulai mencari tanaman obat di dalam ruang kekacauan utama. Untungnya, saya mengambil semua ladang obat di dunia yin yang. Saya bahkan tidak tahu bahwa itu adalah bahan tingkat ke-11. Pada saat dia mengambil bahan-bahan itu, tidak ada bahan obat tingkat ke-11 dalam ingatannya. Untungnya, dia memiliki kebiasaan yang baik untuk mengambil pertama dan mengajukan pertanyaan kemudian. Buah permata 7 Aperture, apel laut air musim gugur, rumput tulang tanpa akar. Longchen memilih lebih dari 200 obat-obatan berharga. Setelah mengeluarkannya, dia tersenyum. Dia benar-benar memiliki semuanya. Untuk pil tingkat yang lebih tinggi, persyaratan bahannya bahkan lebih ketat. Untuk pil tingkat 10 atau lebih rendah, mungkin bahan-bahan tertentu dapat diganti jika dia kehilangan beberapa, tetapi dia bahkan tidak dapat kekurangan satu bahan pun untuk pil tingkat ke-11. Itu adalah hal yang baik dia memiliki mereka semua. Longchen dengan lancar memperbaiki obat-obatan berharga ini satu per satu. Setelah tidak memurnikan pil untuk waktu yang lama, dia sebenarnya merasa sedikit malu. Kebangkitannya telah dimulai dengan pil Fengfu. Memurnikan pil adalah fondasinya, tetapi tahun-tahun ini, dia begitu fokus pada kultifasi sehingga dia bahkan tidak memikirkan seni alkimia. Pil Dao adalah fondasi tempat dia berdiri. Tanaman obat yang memasuki Moon dan Star Refining Furnace perlahan layu. Kotoran mereka dipaksa keluar, hanya menyisakan esensi mereka dalam bentuk bubuk. Tiba-tiba, kilatan api keluar, dan bubuk itu langsung berubah menjadi abu. Seperti yang diharapkan, tanpa tungku pemurnian bulan dan bintang yang bekerja dengan saya, terlalu berat untuk memperbaiki pil tingkat ke-11 sendiri, desah Longchen. Skenario seperti itu jarang terjadi pada Longchen. Bagaimanapun, memurnikan tanaman obat menjadi bubuk adalah salah satu aspek alkimia yang lebih mudah. Tapi hari ini, Longchen sedang menyempurnakan pil tingkat ke-11. Persyaratan hanya untuk memurnikan bahan-bahannya sangat tinggi. Dengan kesalahan sekecil apapun, penyempurnaan bisa gagal. Tanpa panas yang cukup, energi obat tidak akan terkunci ke dalam bubuk. Tetapi jika panasnya terlalu tinggi, itu akan membakar bubuk obat. Aku terlalu bergantung pada Blasing Dragon Cauldron sebelumnya. Saya harus mengeluarkan kemampuan saya sendiri. Petik 2 Longchen menggosok tangannya, dan dengan motivasi baru, fokusnya tajam. Sekarang dia serius, kesalahan semacam itu tidak terjadi lagi. Dia memurnikan 30 set bahan menjadi bubuk sebelum beristirahat sejenak. Ketika dia mulai sekali lagi, yang dia keluarkan adalah Black Illusion Dragon Flame. Api naga ilusi hitam ini tidak cocok untuk memurnikan pil. Sifatnya terlalu mengamuk, dan meskipun Huo Long telah mendapatkan kendali penuh atas kekuatannya, sifatnya tidak bisa diubah. Selanjutnya, Longchen telah memberikan semua aspek lembutnya kepada peripil ketika mereka pertama kali mendapatkannya. Dia tidak menggunakan Black Illusion Dragon Flame untuk memperbaiki apapun. Dia hanya ingin membuat Moon dan Star Refining Furnace terbiasa dengan panas yang lebih tinggi. Sangat cepat, senyum muncul di wajah Longchen. Meskipun perasaan itu tidak terlalu terlihat ketika dia menggunakan Heaven Inchirating Flame, dia bisa dengan jelas merasakan Moon dan Star Refining Furnace menyerap energi Black Illusion Dragon Flamenya sekarang. Itu pertanda baik, teknik khusus Longchen untuk menyembuhkan tungku melibatkan penyembuhan sambil memurnikan pil. Sekarang setelah menyerap energi apinya, tungku perlahan terbangun dari tidurnya. Longchen meningkatkan kekuatan Black Illusion Dragon Flame, tetapi itu tidak mempengaruhi tingkat di mana Moon dan Star Refining Furnace menyerap energinya. Setelah waktu sebatang dupa, Longchen telah menggunakan lebih dari 20 suhu yang berbeda untuk menguji tungku, hanya untuk tidak mendapatkan reaksi. Dia akhirnya menghela nafas dan menarik Black Illusion Dragon Flame kembali. Sebagai gantinya, dia memanggil apa yang tampak seperti bola air tetapi sebenarnya api. Api menari-nari di tangannya seperti anggur berkualitas yang telah dinyalakan. Panas yang mengerikan memenuhi ruangan. Huo Long, bekerja keras. Dengan kekuatan semacam ini, tidak ada cara bagi kita untuk memperbaiki pil. Longchen mengerutkan kening. Huo Long baru saja menguasai inverse Dow Water Spirit Flame. Menggunakannya untuk bertarung bukanlah masalah, tetapi menggunakannya untuk memurnikan pil jelas memaksa. Huo Long mulai memperkuat kendalinya. Nyala api di tangan Longchen sedikit menyusut. Kontrol tidak tergantung pada ukuran. Poin utamanya adalah energi inti. Ah, ini terlalu sulit bagimu. Kami akan bekerja sama. Longchen menemukan bahwa tidak ada cara untuk menjelaskan prinsip-prinsip mendalam seperti itu dengan kata-kata. Bahkan orang pintar pun tidak akan bisa langsung memahaminya. Kekuatan spiritual Longchen melonjak bergabung dengan kekuatan Huo Long. Api roh air dao terbalik perlahan menjadi redup dan pada akhirnya menjadi setenang air. Setelah itu, semburan cahaya tiba-tiba keluar seperti gunung berapi. Gunung berapi meletus dan ditekan dari waktu ke waktu. Setelah puluhan lintasan, dahi Longchen dipenuhi keringat. Api roh air dao terbalik terlalu kuat. Dia dan Huo Long seperti dua anak yang mencoba mengarahkan seekor naga. Meskipun naga itu patuh, itu masih sulit dikendalikan. Kekuatan spiritual Longchen mulai terkuras dengan cepat. Itu sama melelahkannya seperti ketika dia berjuang habis-habisan dalam pertempuran. Itu sudah cukup. Apakah saya dapat menghasilkan uang atau tidak? Itu tergantung pada ini. Petik 2 Longchen mengambil napas dalam-dalam dan mengirim api roh air dao terbalik ke kedalaman tungku. Dia juga mengirim bubuk ke dalam. Sudah waktunya untuk benar-benar memulai penyempurnaan pil. Bab 2076 banding 2076 Ketika api roh air dao terbalik dikirim ke bulan dan tungku pemurnian bintang, tungku itu seperti dasar sungai kering yang akhirnya menerima makanan. Cahaya terang perlahan mulai datang darinya. Mungkinkah api roh air dao terbalik ini memiliki tingkat kesepakatan dengan tungku pemurnian bulan dan bintang? Longchen dikejutkan oleh reaksi ini. Tepat pada saat ini, sebuah pesan datang dari pil kondensasi jiwa sembilan teratai di ruang spiritualnya, dan itu mencerahkannya. Master asli dari Moon and Star Refining Furnace juga telah mengendalikan Inverse Dao Water Spirit Flame. Ini benar-benar takdir. Anda membutuhkan saya, dan saya membutuhkan Anda. Longchen tersenyum. Itu terlalu kebetulan. Ini adalah cara kerja nasib yang sunyi yang menghubungkannya dengan tungku pemurnian bulan dan bintang. Longchen tidak pernah percaya pada keberuntungan, tetapi kali ini, keberuntungannya benar-benar menantang surga. Untuk sementara, dia tidak bisa mempercayainya, tetapi kemudian dia mengerti. Itu tidak ada hubungannya dengan keberuntungan. Tungku ini telah menunggunya selama ini. Bahkan dengan item spirit tertidur, dengan Inverse Dao Water Spirit Flame, Rune Tungku mulai aktif. Itu adalah reaksi otomatis. Meskipun kendalinya terhadap api roh air dao terbalik tidak sebesar tuan tua Tungku ini, secara bertahap menjadi tenang saat Tungku diaktifkan. Sekarang peluang sukses meningkat. Longchen sangat senang. Dia mulai mengirimkan bubuk obat satu per satu. Mereka secara bertahap menjadi cairan putih setelah disempurnakan. Itulah inti dari semua bahan berharga itu. Longchen menjaga pandangannya terkunci pada bulan dan Tungku pemurnian bintang dan perubahan dalam cairan obat. Dia sangat ketat dengan kontrolnya atas nyala apinya, tidak sedikit pun ceroboh. Meskipun begitu, ketika bubuk ke-37 berusaha untuk bergabung, karena gangguan, semua cairan obat berubah menjadi abu. Namun, kondisi mental Longchen bahkan tidak berkedut. Semuanya sesuai harapannya. berhasil dalam sekali jalan jelas tidak mungkin. Ini adalah Tungku asing, dengan pil flame yang tidak bisa dia kendalikan sepenuhnya, dan sejenis pil yang belum pernah dia sempurnakan sebelumnya. Dia harus pergi perlahan. Itulah sebabnya Longchen telah memurnikan 30 porsi bubuk obat di awal. Seseorang yang tidak pernah mengandalkan keberuntungan untuk hidup hanya bisa mengandalkan kekuatan. Kesulitan memperbaiki pil obat tingkat ke-11 masih berakhir melebihi harapannya. Setelah 7 kali gagal, dia terpaksa berhenti. Dia telah kehilangan 10% dari kekuatan spiritualnya dari usahanya. Dalam pertempuran, itu tidak akan menyebabkan efek buruk apapun, tetapi saat memurnikan pil, hanya penurunan 10% dalam kekuatan spiritual ini dapat menurunkan fokusnya. Terlepas dari kegagalannya, dia terhibur oleh kenyataan bahwa setiap kegagalan telah membawanya lebih jauh ke dalam proses merger. Dia sudah mampu menggabungkan 130 bahan. Aspek terkuatnya adalah dia tidak pernah melakukan kesalahan yang sama dua kali. Selama dia bertahan, dia akhirnya akan berhasil. Dia selalu menjadi orang yang percaya bahwa bahkan tanpa keberuntungan, selama dia melakukan 10 kali atau 100 kali upaya dari apa yang dilakukan orang lain, dia masih bisa berhasil. Adapun mengeluh, itu tidak berguna. Nasib buruknya yang menantang surga telah mempersiapkan keinginannya yang pantang menyerah, memungkinkan dia menanggung kegagalannya yang berulang dan mencari jalan yang benar tanpa menyerah. Longchen menghonsum sipil bergizi jiwa dan beristirahat. Setelah jiwanya pulih sepenuhnya, dia melanjutkan. Satu demi satu kegagalan, 30 set bubuk obat hampir habis, tetapi Longchen tumbuh semakin percaya diri. Dia tahu bahwa dia semakin dekat dengan kesuksesan. Akhirnya, lebih dari 200 jenis bubuk obat berhasil digabungkan. Dia menutup tutupnya, dan Rune menari di atas Moon dan Star Refining Furnace. Formasi ruangan ini juga diaktifkan secara otomatis, menarik energi dari dunia. Ruang alkimia ini sepadan dengan emasnya. Aku harus mendapatkannya. Longchen melihat Rune di dinding dan merekamnya dengan batu giyok fotografi. Dia akan meminta Xia Chen meneliti ini ketika dia kembali. Satu jam kemudian, suara teredam datang dari dalam tungku. Itu bergetar sedikit sebelum menjadi tenang. Keberhasilan. Longchen perlahan membuka tungku, dan semburan aroma obat yang pekat meletus, memenuhi seluruh ruangan. Namun, Longchen mengerutkan kening. Setelah mengulurkan tangan, pil montok terbang keluar. Aroma obat tidak terkunci. Kemungkinan besar, perubahan api ketujuh terlalu lambat, mengakibatkan cacat pada segel luar. Longchen bergumam pada dirinya sendiri saat dia dengan cermat memeriksa pil ini. Ada satu baris di atas pil ini. Itu adalah pil tingkat ke-11 kelas 1 cincin. Meskipun bukan kelas atas, itu masih sangat berharga. Namun, untuk menghabiskan 30 set bahan untuk memperbaiki pil tunggal ini, tidak mungkin dia mengimbangi biaya bahan-bahannya. Tatapannya tenang saat dia memeriksanya. Dia menerapkan sedikit kekuatan dengan jari-jarinya, dan itu terbelah. Cairan merah tua menetes, dan aroma obat semakin kuat. Penggabungan itu tidak memiliki kekurangan. Tidak ada masalah besar. Eksperimen keseluruhan sangat memuaskan. Long Chen tersenyum. Setelah menemukan masalahnya, mudah untuk memperbaikinya. Pasti akan ada banyak kekurangan dalam penyempurnaan pertamanya. Awalnya, dia mengira ada beberapa masalah dalam merger. Itu akan merepotkan karena dia tidak akan tahu bagian mana dari proses merger yang bermasalah. Mencoba mencari tahu akan memakan waktu lebih lama. Namun, berdasarkan pengamatannya, itu bukan penggabungan tetapi salah satu perubahan suhu. Apa yang dia takutkan adalah mengalami banyak masalah dalam prosesnya. Fakta bahwa tidak banyak pasti berkat Tungku pemurnian bulan dan bintang dan ruang alkimia khusus ini. Mereka telah menebus kesalahan kecil yang telah dia buat. Setelah dua jam lagi, dia menyelesaikan penyempurnaan keduanya. Kekuatan spiritualnya habis-habisan, dan riak merah muncul di atas api roh air dao terbalik, menutupi seluruh Tungku. Tungku bergetar, dan rune di dinding mulai mengirimkan aliran energi di dalamnya. Suara gemuruh terdengar. Long Chen mulai berkeringat. Huo Long tidak bisa dengan sempurna mengendalikan api roh air dao terbalik, jadi Long Chen terpaksa meningkatkan jumlah kekuatan spiritual yang dia gunakan. Long Chen sekarang menggunakan kekuatan spiritualnya sebagai bahan bakar untuk mendorong api roh air dao terbalik. Itu digunakan dengan cepat, dan hanya dalam waktu sebatang dupa, seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Saat menggabungkan bubuk, karena harus melacak banyak hal, dia tidak bisa menggunakan kekuatan penuh dari kekuatan spiritualnya. Tetapi dengan tutupnya tertutup, yang harus dia lakukan hanyalah mengontrol suhu. Selama waktu ini, dia bisa dengan liar membakar kekuatan spiritualnya. Jika suhu menjadi sedikit terlalu panas, itu tidak masalah. The Moon and Star Refining Furnace lebih dari mampu menyesuaikannya selama itu tidak terlalu bagus. Di sisi lain, jika dia tidak menempatkan kekuatan yang cukup dibalik nyala apinya, itu akan seperti terakhir kali. Lapisan luar pil akan menjadi keropos, yang memungkinkan energi obat bocor, menurunkan kualitas akhir. Kekuatan spiritual Longchen melonjak tanpa ragu-ragu. Dia ingin kontrol mutlak atas inverse Dow Water Spirit Flame saat ini. Akibatnya, tungku bergetar dan bergemuruh. Energi tak terlihat perlahan tumbuh di dalam, menyebabkan ekspresi Longchen berkedut. Segel. Longchen berteriak, membanting tangannya di atas tutupnya. Item spirit belum bangun. Oleh karena itu, tungku itu berjalan murni berdasarkan insting dan tidak bisa membantunya terlalu banyak. Pil di dalamnya terlalu kuat. Itu mulai memiliki keinginan untuk melepaskan diri dari batasannya dan terbang keluar. Ini adalah saat yang berbahaya. Banyak alkemis meninggal pada saat-saat seperti itu. Mempertimbangkan posisi mereka, master alkemis harus memiliki umur panjang. Namun, 70% alkemis akhirnya mati karena pil yang mereka perbaiki. Keinginan terbesar seorang alkemis adalah untuk menantang diri mereka sendiri dan memperbaiki pil yang unik dan tak tertandingi. Namun, pil semacam itu memiliki begitu banyak kekuatan sehingga bisa meledak begitu mereka lolos dari kendali sang alkemis. Bahkan jika tungku itu tidak meledak, untuk kekuatan semacam itu yang meledak di dalamnya masih cukup untuk secara instan memusnahkan seorang alkemis dengan tubuh lemah mereka. Longchen berkeringat keras. Dia tidak menyangka pil ini begitu menakutkan. Dia tidak tahu apa yang telah dilakukan wanita misterius itu padanya di dasar kolam surgawi di Istana Dewa Brahma, tetapi ingatan pil soverennya telah melalui kebangkitan kedua dan dia telah mempelajari formula pil ini pada waktu itu. Tungku itu bergidik. Jika dia membiarkan energi ini meledak, maka segala sesuatu dalam radius 30 mil akan dimusnahkan. Tempat ini adalah kota kuno berharga keluarga Dongfang. Jika dia membiarkan sesuatu meledak di sini, bukankah keluarga Dongfang akan mengambil nyawanya. Sungguh salah perhitungan. Jika saya tahu ini akan terjadi, saya akan menggunakan salah satu formula pil-vali. Longchen menghela nafas. Dia sudah kehabisan kekuatan spiritual. Dia harus mengendalikan nyala apinya sambil juga menyegel tungku. Hal-hal sudah melampaui harapannya. Sialan, aku kehabisan kekuatan spiritual. Ekspresi Longchen mulai jelek. Untuk meningkatkan kualitas pil ini, dia telah menghitung berapa banyak kekuatan spiritual yang harus dia gunakan untuk mendapatkan kualitas terbaik. Dalam perhitungannya, dia tidak akan memiliki banyak kekuatan spiritual yang tersisa setelah pil itu terbentuk. Namun, sesuatu yang tidak terduga telah terjadi. Longchen ingin mengutuk. Seperti yang diharapkan, nasib buruknya terus-menerus menghantuinya. Gemuruh semakin kuat, dan Longchen pucat. Dia melakukan yang terbaik untuk menekan letusan. Pil itu akan mengambil bentuk. Jika dia menyerah sekarang, itu akan meledak dan meledak. Bang! Tiba-tiba, tangan Longchen terlempar dari tutupnya, menyebabkan ekspresinya benar-benar berubah. Bab 2077 banding 2077 Ekspresi Longchen berubah. Dia telah meremehkan kekuatan pil obat tingkat ke-11 ini. Dia hanya berpikir untuk meningkatkan kualitasnya dan telah melebih-lebihkan kekuatan spiritualnya. Energi obat di dalamnya semakin mengamuk. Itu akan keluar dari tungku, dan begitu itu terjadi, kemungkinan besar akan meledak, menghancurkan ruangan ini. Kekuatan spiritual Longchen hampir habis. Dia hampir tidak bisa mengunci tutupnya. Dengan pil yang akan pecah, ekspresinya membiru. Kegagalan saat memurnikan pil adalah masalah kecil. Namun, jika dia merusak ruang alkimia khusus keluarga Dongfang, itu akan buruk. Dia tidak punya cara untuk memberi mereka penjelasan. Tepat pada saat ini, pil kondensasi jiwa 9 teratai terbang keluar dari ruang spiritualnya dengan sendirinya, mendarat di atas tutupnya. Gambar teratai muncul di atas pil. Untayan cahaya biru jatuh darinya, menyelimuti tungku. Pil mengamuk yang terbentuk di dalam tungku perlahan menjadi tenang. Itu masih berjuang tetapi tidak sehebat sebelumnya. Longchen mau tidak mau merasa senang. Dia menyadari bahwa Tuan Tungku telah menyempurnakan pil kondensasi jiwa 9 teratai sebagian untuk membantunya memperbaiki pil. Pil kondensasi 9 jiwa teratai ini sebenarnya memiliki kemampuan untuk menenangkan energi obat dalam sebuah pil. Meskipun itu bukan penindasan yang lengkap, itu sudah cukup baik. Longchen menghela nafas lega. Dengan pil kondensasi 9 jiwa teratai membantunya menekan pil mengamuk, kekuatan spiritualnya yang hampir habis mampu bertahan sedikit lebih lama. Namun, setelah waktu dupa yang lain, kepalanya mulai pusing. Jika ini terus berlanjut, kekuatan spiritualnya akan sangat berlebihan. Butuh beberapa hari bagi jiwanya untuk pulih. Tepat pada saat ini, cahaya mekar dari pil kondensasi 9 jiwa teratai. 9 gambar teratai terbang keluar darinya, setiap teratai memiliki kekuatan spiritualnya sendiri yang kuat yang membantu Longchen mengendalikan penyempurnaan. Kamu benar-benar harta yang tak ternilai. Longchen sangat gembira. Dia tidak lagi harus membagi perhatiannya sekarang dan bisa fokus sepenuhnya pada nyala api yang menari di dalam tungku. Ledakan. Tungku tiba-tiba bergetar untuk sesaat sebelum semuanya menjadi tenang. Longchen menghela nafas panjang dan jatuh ke tanah, merasa lelah. Dia basah kuyup oleh keringat, basah kuyup seperti baru saja keluar dari kolam. Dia pucat tetapi memiliki senyum di wajahnya. Setelah itu, pil kondensasi 9 jiwa teratai kembali ke ruang spiritualnya. Cahayanya sekarang lebih redup. Terima kasih banyak. Longchen tahu bahwa itu telah membayar harga yang cukup untuk membantunya. Itu semua karena kecerobohannya sendiri. Mungkin dia terlalu percaya diri, berpikir bahwa dengan ingatan pil soverein, dia bisa mengendalikan semua pil obat. Sekarang dia tahu mengapa mereka yang akhirnya tenggelam seringkali adalah mereka yang tahu cara berenang. Tanpa pil kondensasi jiwa 9 teratai, Longchen akan kehilangan seluruh wajahnya hari ini. Itu benar-benar membantunya, dan kecerdasannya sendiri tidak kalah dengan makhluk hidup lainnya. Longchen menelan pil bergizi jiwa dan mengaktifkan formasi pemulihan jiwa di ruangan itu. Karena kekuatan spiritualnya tidak terlalu berlebihan, dia pulih dengan cepat. Setelah beberapa jam, kekuatan spiritualnya telah pulih hingga 60%. Baru saat itulah Longchen berdiri dan membuka tungku. Aura agung melonjak keluar, menyebabkan ruang alkimia bergetar. Sebuah bola kecil cahaya berbaring tertidur di bagian bawah tungku. Itu bersinar terang seperti bintang. Kelas atas. He he, tidak buruk. Petik 2. Longchen tersenyum cerah, merasa sangat bangga. Di dunia saat ini, semua pil obat tingkat ke-11 kelas atas berasal dari zaman kuno. Dia belum pernah mendengar ada orang yang mampu memperbaiki pil tingkat ke-11 saat ini. Mungkin hanya peripil yang mampu menyempurnakan pil obat tingkat ke-11, tapi dia yakin bahwa dia masih tidak bisa mengendalikan api roh air dao terbalik dengan cukup baik untuk alkimia. Meskipun dia terlihat seperti dia menggunakannya dengan mudah dalam pertempuran, itu tidak berarti dia bisa menggunakannya untuk alkimia. Pada saat mereka bertarung, kendalinya atas api roh air dao terbalik hanya mencapai tingkat yang belum sempurna. Bahkan jika dia telah menerima berkah dewa, kendalinya pasti hanya sama dengan kendali Longchen sekarang. Bagaimanapun, dia adalah manusia, sementara Longchen memiliki huo long, roh api. Itulah sebabnya Longchen bertarung bahwa pil obat tingkat ke-11 kelas atas ini adalah pil pertama yang muncul di era ini. Meskipun dia tidak begitu bersemangat bahwa dia mengumumkannya di mana-mana, dia masih merasa bangga. Namun, pil ini belum lengkap. Masih ada satu langkah lagi. Longchen tersenyum dan menutup-tutupnya sekali lagi. Lei Long, terserah kamu sekarang. Berdengung. Tunder Force melonjak keluar, berubah menjadi sembilan naga petir yang menyelimuti pil. Itu adalah tubuh terbelah Lei Long. Mereka lemah dan dengan lembut membiarkan kekuatan guntur mereka memasuki tungku pil. Krune Moon and Star Refining Furnace menyala, perlahan menyerap kekuatan petir dan mengirimkannya ke pil di dalamnya. Dengan jiwanya terkunci ke tungku, dia melihat segala sesuatu terjadi di dalam. Jantungnya mulai berdebar liar. Ini adalah cara untuk menipu surga. Longchen benar-benar tidak yakin itu akan berhasil. Lei Long sudah bisa mengendalikan petir pil. Itu hanya transformasi energinya yang tidak sulit. Bagaimanapun, kekuatannya awalnya berasal dari kesusahan surgawi, dan kilat pil hanyalah jenis lain dari petir kesusahan. Menurut alasan, seharusnya tidak terlalu sulit. Tapi masalah ini terlalu penting bagi Longchen untuk tidak gugup. Jika berhasil, dia bisa melanjutkan dengan proyek yang lebih besar, tetapi jika gagal, itu akan menjadi pukulan telak. Jika Lei Long benar-benar mampu meniru kilat pil, itu akan mampu membangkitkan semangat pil kelas atas dan mengeluarkan kotorannya. Dengan cara itu, pil apapun yang dihaluskan tidak perlu khawatir menjadi cukup kuat untuk bertahan dari kesengsaraan petir alami mereka. Orang lain tidak mau membiarkan pil mereka mengalami kesengsaraan itu, dan mereka menguncinya dalam formasi selama ribuan tahun, dan bahkan kemudian, pil mereka masih kekurangan spiritualitas tertentu. Jika ini berhasil, Longchen tidak perlu menunggu ribuan tahun. dia bisa langsung membangkitkan semangat pil dan mendapatkan pil yang setidaknya 30% lebih kuat dari pil yang semangatnya terbangun melalui formasi. Itu menantang surga, jadi Longchen secara alami gugup. Bahkan setelah beberapa saat, tidak ada reaksi dari pil itu. Hati Longchen tingkatkan kekuatannya sedikit. Tingkatkan kekuatannya sedikit. Kekuatan guntur meningkat sedikit, namun, tetap tidak ada reaksi. Mengapa ini terjadi? Apakah ini benar-benar bukan pilihan? Namun mengapa tidak? Longchen kecewa. Dia dengan cepat memikirkan kemungkinan, tetapi di mana letak masalahnya. Tunggu, aku harus mengaktifkan formasi. Longchen tiba-tiba memikirkan kemungkinan. Dia saat ini berada di lingkungan khusus. Ruang alkimia ini memiliki banyak formasi, dan dia hanya mengaktifkan formasi untuk memberi makan jiwanya. Saat dia mematikan formasi yang menyerap energi dunia, tempat ini sekarang terisolasi dari Tao Surgawi. Ketika dia mengaktifkan formasi besar, energi Surgawi Dao melonjak ke dalam ruangan, dan pil di dalam tungku bergetar, mulai perlahan menyerap kekuatan guntur. Itu perlahan terbangun. Saat terbangun, auranya tumbuh semakin kuat. Longchen meminta Leilong meningkatkan kekuatannya. Kekuatan guntur harus kuat untuk mengeluarkan beberapa sisa kotoran dalam pil semacam itu. Namun, hukum Tao Surgawi tidak memiliki emosi. Saat kesengsaraan petir alami menguji energi pil, itu pada akhirnya akan menghancurkannya. Petir tidak ada untuk membantu meningkatkan pil. Peningkatan kualitas dan kemurnian hanya untuk memberikan harapan yang lebih tinggi. Harapan yang lebih tinggi biasanya menyebabkan kekecewaan yang lebih besar. Guntur bergemuruh saat sembilan naga petir tumbuh lebih besar dan lebih kuat. Aura mereka juga semakin mengamuk. Adapun pil, itu juga tumbuh lebih kuat. Menahan petir itu seperti menggali semua potensinya dengan nyawanya di jalurnya. Ini adalah reaksi naluriah. Setiap bentuk kehidupan, bahkan pil yang baru saja mendapatkan semangatnya sendiri, akan berjuang untuk bertahan hidup. Itu melepaskan semua kekuatannya. Kerja bagus, Lei Long. Long Chen tidak bisa tidak memuji Lei Long. Kekuatan guntur yang diperlihatkannya sama persis dengan petir pil alami. Bahkan auranya, bahkan tekanan surgawi itu, bahkan ritmenya, semuanya sempurna. Dibandingkan dengan Huo Long, Lei Long lebih dewasa. Itu tidak membiarkan pujian itu mengubah apa yang dilakukannya. Itu terus melanjutkan pekerjaannya. Akhirnya, pil itu terbang keluar dari tungku, seluruh tubuhnya menyala dengan cahaya, yang mengembun menjadi sosok yang aneh. Jutaan tentakel cahaya menjalin penghalang terhadap petir. Ledakan. Tentakel itu meledak. Long Chen buru-buru berteriak berhenti dan menangkap pil itu. Haha, sukses. Long Chen memeriksa pil itu. Krune mengalir di atas tubuhnya yang semi-transparan, dan dia bisa dengan jelas melihat sulur terbentang di dalamnya. Pil kondensasi jiwa seribu tangan ini mungkin tidak dapat dibandingkan dengan pil kondensasi jiwa sembilan teratai, tapi itu masih merupakan pil luar biasa yang telah selamat dari kilat pil. Hehehe, Lelang, ini aku datang. Petik 2. Long Chen tertawa dan berjalan keluar dari ruang alkimia, langsung menuju wilayah Lelang. Bab 2078 banding 2078 Long Chen baru saja tiba di area Lelang ketika salah satu murid keluarga Dong Fang memberitahunya bahwa dia terlambat. Hari pertama pelelangan telah berakhir, tapi dia bisa hadir di hari kedua dan ketiga. Lelang berlangsung selama tiga hari, dengan hari pertama dan kedua adalah sesi pemanasan untuk hari ketiga. Meskipun hari pertama dan kedua juga memiliki harta yang luar biasa, yang terbaik pasti disimpan untuk yang terakhir. Long Chen telah menghabiskan sepanjang hari untuk memperbaiki pilnya, jadi dia melewatkan hari pertama. Saya datang karena saya memiliki sesuatu yang ingin saya berikan kepada Anda untuk dilelang. Apakah saya melewatkan waktu untuk itu? Tanya Long Chen. Mata murid itu bersinar. Tidak semuanya. Bolehkah saya bertanya harta apa yang telah Anda bawa ke pelelangan? Oh, tolong jangan salah paham, saya hanya perlu detail umum. Ada penilai khusus yang akan memutuskan harga terendah. Selain itu, keluarga Dong Fang menjamin keterampilan penilai, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Bahkan sebelum dilelang, kamu bisa menarik manik-manik roh dunia bawah senilai dengan harga terendah. Bergantung pada apakah seseorang menawarnya atau tidak, Anda dapat menukar harta karun itu dengan keluarga Dong Fang untuk manik-manik roh dunia bawah itu. Keluarga Dong Fang benar-benar tidak buruk. Orang miskin sepertiku bahkan tidak bisa mengeluarkan manik-manik roh dunia bawah. Tapi jaminan Anda ini akan membuat saya berpartisipasi dalam pelelangan. Long Chen memberi murid itu acungan jempol. Tuan Long Chen bercanda. Seorang jenius yang tiada taranya sepertimu bisa mengambil harta karun acak apapun yang sepadan dengan nyawa seorang murid sepertiku. Itu hanya perbedaan zaman. Mata uangnya berbeda. Tidak memiliki manik-manik roh dunia bawah bukan berarti status merendah, kata murid itu dengan sangat cerdas. Jika sebelumnya, Long Chen pasti akan kurang percaya diri setelah mendengar itu. Tetapi hari ini dia datang dengan pil kondensasi jiwa seribu tangan. Saya ingin melelang pil, melihat mata murid itu menyala. Dia berkata, jangan salah paham, itu bukan pil dari tungku itu tetapi pil lain. Murid itu mau tidak mau menjadi sedikit kecewa setelah mendengar itu, tapi itu tersembunyi dengan baik. Kalau begitu Tuan Long Chen, tolong ikuti aku. Petugas membawa Long Chen ke kamar pribadi. Seorang pria parubaya dengan kumis dan jubah sarjana masuk tak lama kemudian. Tuan Long Chen, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah penilai pil obat keluarga Dong Fang saya. Dia juga seorang grandmaster alkimia yang luar biasa, kata murid itu. Begitu orang ini masuk, Long Chen sudah merasakan bahwa dia adalah seorang alkemis. Dia memiliki fluktuasi energi api dan fluktuasi spiritual seorang alkemis. Ada juga tanda merah gelap jauh di dalam matanya. Dia harus menjadi seseorang yang memiliki warisan garis keturunan alkimia kuno. Adapun warisan seperti apa yang dia miliki, Long Chen tidak tahu. Namun, dia harus memiliki bakat khusus dalam hal ini. Omong kosong apa yang kamu bicarakan, Tuan Long Chen adalah grandmaster alkimia sejati. Hanya dengan pandangan sekilas, dia bisa melihat nilai tungku pil itu dan pil di dalamnya. Dengan memuji saya, apakah Anda tidak akan membuat Tuan Long Chen menertawakan saya? Kata pria parubaya itu sambil tersenyum. Kamu terlalu sopan. Itu hanya tebakan keberuntungan. Bagaimanapun, saya di sini untuk menunjukkan kepada Anda sebuah pil. Bisakah kita memulai penilaian? Long Chen tidak ingin berbicara tentang tungku pemurnian bulan dan bintang. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang mendambakannya? Lebih baik bersikap rendah hati. Bolehkah saya bertanya pil jenis apa yang ingin Anda lelang? Sini. Long Chen menyerahkan penilai kasus yang tampaknya sangat kuno. Itu adalah beberapa hal acak yang dia dapatkan dari alam rahasia Brahma. Adapun apa isinya, dia sudah lama lupa. Kebetulan kasus ini bisa menyembunyikan asal-usul pil yang dia bicarakan. Pria parubaya itu menerima kasing, tetapi begitu dia menyentuhnya, pupil matanya menyusut. Dia sudah bisa merasakan fluktuasi intens yang datang dari dalam. Pil kelas atas. Penilai pertama-tama mengeluarkan cakram formasi dan meletakkan kasing di atasnya. Dia mengaktifkan formasi dan memanggil penghalang di sekitar kasing. Ini untuk mencegah pil menyerang atau berlari. Namun, ketika dia membuka kasingnya, itu tidak sekeras yang dia harapkan. Sebaliknya, ia merasakan fluktuasi berair. Fluktuasi itu begitu kuat sehingga menyebabkan penghalang itu bergidik. Pil tingkat ke sebelas kelas atas yang telah melalui kesengsaraan. Seru sang penilai. Dia segera mengenalinya apa adanya. Sangat sedikit orang yang pernah melihat pil seperti itu. Dalam keluarga Dongfang, pil obat tingkat ke sebelas kelas atas ada, tetapi jumlahnya tidak banyak dan bahkan tidak melebihi seratus jumlahnya. Pria parubaya ini telah mempelajari pil-pil itu karena kebanyakan adalah pil buku teks. Pengetahuan itu membuatnya merasa lebih terkejut dengan pil ini. Dia benar-benar menjadi saksi pil yang selamat dari petir pil. Bahkan mengabaikan apa efeknya, hanya statusnya sebagai pil semacam itu sudah cukup untuk membuat banyak alkemis tergila-gila karenanya. Apakah kamu memperbaiki ini? Pria parubaya itu menatap Longchen dengan tak percaya. Karena tungku pemurnian bulan dan bintang, setiap gerakan Longchen telah dilacak oleh keluarga Dongfang. Fakta bahwa Longchen telah menggunakan ruang alkimia diketahui oleh para petinggi. Pria parubaya ini segera menghubungkan pil ini dengan fakta bahwa Longchen telah meminjam ruang alkimia. Namun, begitu dia bertanya, dia malu. Seperti yang diharapkan, Longchen tertawa, apakah kamu merasa itu mungkin? Dengan penglihatan Anda, saya yakin Anda dapat mengatakan bahwa pil ini sudah sangat tua. Tanda di atasnya memiliki warna emas gelap samar. Itu adalah tanda dari beberapa tahun yang lalu. Pria parubaya itu memerah. Sama seperti cincin pohon, bagian luar pil bisa menunjukkan umurnya. Karenanya, begitu pria parubaya itu menanyakan pertanyaan ini, dia menyesalinya. Dia benar-benar telah membuat kesalahan tingkat rendah, yang akan membuat bakatnya dipertanyakan. Selain itu, mengabaikan apakah Longchen dapat memperbaiki pil obat tingkat ke-11 kelas atas atau tidak, bahkan jika dia bisa, dia harus membiarkan pil itu mengalami kesengsaraan. Segala sesuatu di dalam kota ini berada di bawah kendali keluarga Dongfang, dan Longchen tidak meninggalkan ruang alkimia untuk pil untuk menjalani kesengsaraan. Haha, tolong jangan menertawakanku. Aku hanya terpesona oleh ketenaranmu. Bagi satu orang untuk dapat meningkatkan legion nomor satu benua surga bela diri berarti bahwa seni alkimia Anda jelas tidak sesederhana yang muncul di permukaan. Kalau tidak, hanya pil obat yang dibutuhkan untuk legion seperti itu akan membuat sekte manapun bangkrut. Bahkan keluarga Dongfang saya tidak akan mampu membesarkan sekelompok elit seperti itu. Saya hanya bertanya karena Anda adalah legenda dunia alkimia, kata pria parubaya itu sambil tertawa. Longchen tertawa bersama, mengetahui bahwa pria parubaya itu hanya menyembunyikan rasa malunya sendiri. Pil ini telah didandani oleh Longchen agar tampak tua. Longchen yakin tidak ada yang tahu. Paling tidak, orang di depannya ini tidak mampu melakukannya. Haha, tolong jangan terlalu memujiku. Sebenarnya, setelah mendapatkan pil tertinggi itu, saya benar-benar mendapat pemikiran gila untuk juga menyempurnakan pil obat tingkat ke-11. Akibatnya, ah, pertaruhanku gagal total. Saya menggunakan semua obat-obatan berharga yang saya kumpulkan selama bertahun-tahun tanpa bisa memperbaiki apapun, desah Longchen. Ekspresi Longchen ditambah apa yang dia katakan membuat murid perempuan yang membawanya ke sini tertawa. Setelah tatapan tajam dari pria parubaya itu, dia segera berhenti, tetapi sulit untuk menahan kegembiraannya. Longchen melanjutkan, bahkan lebih sial, pil itu baru saja akan terbentuk ketika tungku saya retak. Jadi saya kehilangan bahan obat dan tungku saya. Adapun tungku pemurnian bulan dan bintang itu, Anda tahu itu masih rusak dan tidak dapat digunakan untuk saat ini. Sebagai seorang alkemis, saya sekarang setengah lumpuh. Saya tidak punya tungku atau bahan. Jadi saya telah mengeluarkan pil yang saya peroleh dari alam rahasia Brahma untuk melihat apakah saya dapat menebus kerugian saya. Bisakah Anda memperkirakan harga pil ini? Petik 2. Longchen telah menciptakan keseluruhan cerita untuk pil ini. Dengan begitu, dia tidak akan menarik kecurigaan keluarga Dongfang. Seseorang yang mampu memperbaiki pil obat tingkat ke-11 bisa mengguncang seluruh benua. Dia harus merahasiakannya. Mengatakan bahwa dia menemukannya di alam rahasia Brahma lebih dapat dipercaya. Seperti yang diharapkan, pria parubaya itu fokus pada pil. Dia memeriksanya dengan sangat hati-hati, mengeluarkan lebih dari 30 alat yang berbeda untuk mengujinya. Dengan setiap tes, dia semakin tergila-gila dengannya. Ini adalah pil roh sejati, dan ini adalah yang terbaik yang pernah saya lihat. Hanya pil yang telah melalui kesengsaraan yang benar-benar dapat diklasifikasikan sebagai pil roh, puji pria parubaya itu setelah satu jam tes. Kalau begitu bolehkah aku bertanya berapa harga yang menurutmu akan dijual? Tanya Longchen. Ini adalah bagian yang penting. Bab 2079 banding 2079 Pria parubaya itu sekali lagi melihat pil kondensasi jiwa seribu tangan dan menghela nafas. Pil ini memiliki seribu tangan bodi sit sebagai bahan utamanya. Berdasarkan fluktuasi, itu memiliki efek memusatkan jiwa. Namun, saya tidak dapat menyebutkan nama lengkapnya. Bolehkah saya meminta petunjuk? Bagi penilai ahli yang tidak dapat mengenali pil obat adalah hal yang memalukan. Tapi dia lebih suka malu daripada mengarang nama secara acak. Itu akan lebih memalukan. Kamu memiliki visi yang bagus. Pil ini disebut pil kondensasi jiwa seribu tangan. Saya mendapatkannya dalam percobaan, dan jika saya tidak diberitahu namanya saat itu, tidak mungkin saya bisa mengenalinya. Pil dao Anda mengagumkan, kata Longchen. Sebenarnya, pria parubaya ini cukup terampil. Pil ini memiliki tiga bahan utama, tetapi seribu tangan bodi seat adalah intinya. Nama-nama pil sering ditentukan berdasarkan nama bahan utama serta efek pil. Meskipun pria parubaya itu tidak tahu namanya, dia pasti bisa menebaknya. Tapi dia tidak berani menebak sembarangan karena takut ditertawakan. Tidak tahu namanya tapi masih bisa menyimpulkan bahan utama dan efeknya berarti skillnya tidak palsu. Itu juga menunjukkan kerendahan hatinya. Apakah kamu benar-benar berencana menjual pil kesengsaraan ini? Tanya pria parubaya itu. Aku tidak yakin aku mengerti. Maksud saya, apakah Anda mengeluarkan pil ini karena Anda benar-benar ingin menjualnya atau hanya untuk meningkatkan pengaruh Anda? Biarkan saya begini, jika Anda benar-benar ingin menjualnya, kami akan memberi Anda kisaran harga umum. Tetapi jika Anda hanya ingin memamerkan pil kondensasi jiwa seribu tangan ini, maka Anda cukup meminta harga awal yang berlebihan untuk itu, kata pria parubaya itu. Apakah kamu menyuruhku untuk mengikuti jejak si idiot Zhao Wuji itu? Tertawa Long Chen. Pil yang selamat dari kesengsaraan sangat langka dan berharga. Bahkan, nilainya sendiri jauh melampaui efek obatnya. Itulah sebabnya pria parubaya itu menebak bahwa Long Chen menginginkan ketenaran dari pil ini. Daripada memasukkannya ke dalam pelelangan, dia bisa mempromosikan pil ini, memberitahu dunia bahwa dia memiliki pil kondensasi jiwa seribu tangan yang telah selamat dari kesengsaraan, dan kemudian ketika banyak orang datang ingin membelinya, dia bisa menjualnya dengan harga tertinggi. Harga. Tetapi jika dia memasukkannya ke dalam pelelangan, begitu ada satu tawaran, itu harus dijual. Long Chen berkata, tentu saja saya ingin menjualnya. Saya memiliki dua pil kesengsaraan, jadi mengapa tidak menjual satu? Lebih jauh lagi, meskipun saya gagal memperbaiki saya kali ini, saya telah mendapatkan pengalaman yang berharga. Selama saya memiliki cukup bahan dan waktu, saya yakin dapat memperbaiki pil serupa di masa depan. Petik 2 Mendengar itu, pria parubaya itu mengejek ke dalam. Bahkan pil tingkat ke sebelas tingkat tinggi atau menengah tidak dapat disempurnakan semudah Long Chen tampaknya memperlakukannya. Bahkan keluarga Dong Fang tidak bisa gegabuh membuang-buang uang untuk memperbaiki pil obat tingkat ke sebelas kelas atas. Itu adalah lubang tanpa dasar yang tidak akan pernah terisi tidak peduli berapa banyak uang yang mereka lemparkan ke dalamnya. Bahkan dia, master alkemis mereka, hanya dialokasikan satu set bahan lengkap setiap tahun untuk meneliti penyempurnaan pil obat tingkat ke sebelas. Itu sepenuhnya untuk penelitian. Keluarga Dong Fang tidak benar-benar berani habis-habisan memintanya untuk memurnikan pil semacam itu karena mereka tidak dapat menerima biayanya. Jadi dia memiliki keinginan untuk tertawa ketika Long Chen mengatakan bahwa dia bisa melakukan hal seperti itu selama dia memiliki cukup bahan. Apa yang paling tidak dimiliki dunia alkimia adalah bahan obat yang berharga seperti yang digunakan untuk pil obat tingkat ke sebelas. Bagaimana dia bisa merasa cukup? Meskipun pria ini menyembunyikan pikirannya dengan baik, Long Chen masih membacanya dengan mudah. Garis pemikiran ini persis seperti yang Long Chen ingin orang lain miliki. Saya memiliki pil kondensasi jiwa sembilan teratai, jadi pil kondensasi jiwa seribu tangan ini tidak terlalu berguna bagi saya. Saya lebih suka menjualnya untuk membeli barang-barang yang benar-benar saya butuhkan, jadi tidak perlu meragukan ketulusan saya. Pria parubaya itu mengangguk, merasa jauh lebih nyaman. Maka itu mudah ditangani. Pil kondensasi jiwa seribu tangan ini pasti akan dijual dengan harga bagus. Kalau begitu izinkan saya memberi Anda perkiraan harganya. Pil tingkat ke-11 kelas atas yang normal terlalu langka untuk dibeli dengan uang. Tetapi berdasarkan konversi energi, pil tingkat ke-11 kelas atas akan berkisar antara 30 hingga 35 manik-manik roh dunia bawah. Petik 2. Long Chen hanya mendengarkan tanpa berbicara. Dia tidak benar-benar tahu nilai manik-manik roh dunia bawah, dia juga tidak tahu harga rata-rata pil tingkat ke-11 kelas atas ketika tidak ada pil seperti itu yang beredar di benua itu. Karenanya, dia bertindak pendiam. Pria parubaya itu melanjutkan, namun, pil yang selamat dari kesengsaraan berbeda. Harga mereka biasanya 10 kali lebih besar atau lebih. Tentu saja, semakin langka sesuatu, semakin berharga, dan selain nilai sebenarnya, ada juga nilainya sebagai peninggalan kuno. Jadi nilai sebenarnya sangat sulit untuk diperkirakan. Keluarga Dongfang kami akan memberi Anda harga dasar 500 manik-manik roh dunia bawah. Long Chen mengangguk, harga ini sangat sesuai. Pada kenyataannya, dia tidak tahu apakah harga ini sesuai atau tidak. Dia tidak tahu bagaimana nilai-nilai itu dihitung. Tapi selama itu bernilai uang, itu baik-baik saja. Pria parubaya itu tersenyum kecil. 500 manik-manik roh dunia bawah adalah harga dasar, jadi Anda dapat mengambil 500 manik-manik roh dunia bawah sekarang untuk menawar harta lainnya. Kemudian ketika pil kondensasi jiwa seribu tangan dilelang, kami akan memberi Anda semua manik-manik roh dunia bawah dikurangi 500 itu. Tentu saja, jika tidak terjual, Anda dapat mempertimbangkan untuk memberi kami pil kondensasi jiwa seribu tangan, atau menukarkan kembali 500 manik-manik roh dunia bawah Anda untuk itu. Itu sepenuhnya terserah Anda. Berdasarkan perkiraan saya, pil ini akan diperebutkan oleh beberapa orang dan harus dijual dengan harga yang sangat bagus. Petik 2. Kalau begitu aku merasa nyaman. Long Chen hanya mengangguk. Dia tidak tahu nilai sebenarnya dari pil itu, tetapi dari ekspresi terkejut di mata muridnya, dia menebak bahwa harganya bagus. Pria parubaya ini mewakili keluarga Dongfang dan tidak boleh menipunya. Pria parubaya itu dengan hati-hati menyingkirkan pil kondensasi jiwa seribu tangan. Dia menyuruh seseorang membawa tas yang rumit. Ini disebut tas kosmos dan hanyalah alat penyimpanan lain yang mirip dengan cincin spasial. Namun, tas kosmos dapat menyimpan barang-barang khusus tertentu di ruang khusus yang didukung oleh formasi yang tidak memungkinkan barang-barang itu kehilangan spiritualitas seiring waktu. Tas kosmos yang bagus bahkan bisa memberi makan barang-barang itu. Ada 500 manik-manik hitam dan putih di dalam tas kosmos ini. Energi hidup dan mati mengalir di dalam diri mereka, saling mendukung dan bertentangan. Mereka berdua saling menyerang dan memberi makan. Setiap manik-manik itu mengandung energi hidup dan mati yang besar. Ini adalah manik-manik roh dunia bawah, harta untuk para ahli Netter Passage era kuno. Pada era saat ini, mereka hampir semuanya hilang. Saat ini, para ahli Netter Passage hanya bisa mengandalkan energi yang terkumpul secara perlahan untuk kemajuan mereka selanjutnya. Dibandingkan dengan para ahli zaman kuno, mereka miskin. Setelah mendapatkan 500 manik-manik roh dunia bawah, Long Chen merasa seperti seorang pengemis yang tiba-tiba menjadi kaya. Unggungnya menjadi jauh lebih tegak. Pria parubaya itu juga memberi Long Chen tanda terima yang tidak jauh berbeda dari dunia sekuler. Setelah menangani itu, dia bertanya, Tuan Long Chen, apakah ada bahan alkimia berharga yang Anda butuhkan? Keluarga Dong Fang memiliki beberapa bahan berharga di rumah penyimpanannya. Mungkin kami bisa membantu jika Anda membutuhkan sesuatu. Bagaimana licik? Begitu Long Chen mendapatkan uang, mereka ingin dia menghabiskan sebagian uang itu bersama mereka. Long Chen tersenyum. Alkimia membutuhkan pertimbangan yang cermat. Saya terlalu tidak sabar sebelumnya, mengakibatkan kegagalan terus-menerus. Oleh karena itu, saya perlu istirahat lebih banyak sebelum percobaan berikutnya. Selain itu, sekarang begitu banyak kekuatan kuno telah keluar, saya ingin melihat kemampuan mereka. Baja yang bagus harus digunakan di tepi mata pisau, bukan begitu. Pria paru baya itu memerah. Pikirannya telah terbaca dengan jelas. Long Chen tidak memiliki pengalaman dengan kekuatan zaman kuno, jadi jika keluarga Dong Fang menyatakan bahwa bahan langka yang hanya mereka miliki ini bernilai uang yang sangat banyak, bagaimana Long Chen bisa tahu jika mereka mengatakan yang sebenarnya. Jadi Long Chen tidak berencana menghabiskan manik-manik roh dunia bawah ini dengan mudah. Bagaimanapun, ini adalah mata uang kuat yang berharga di mana saja. Haha, itu ide yang bagus juga. Tidak heran Anda telah mendominasi generasi Anda di usia yang begitu muda. Kestabilan semacam ini patut diacungi jempol. Kalau begitu, aku harus melakukan lebih banyak pekerjaan di belakang layar untuk pelelangan, jadi aku tidak akan menemanimu lagi. Lelang hari kedua akan segera dimulai, jadi kamu bisa mempersiapkan diri untuk itu jika kamu tertarik, kata pria paruh baya itu. Long Chen menganggup dan murid itu membawanya pergi. Ada enam jam sampai lelang hari kedua, jadi murid itu bertanya apakah Long Chen menginginkan kamar pribadi untuk beristirahat. Long Chen ragu-ragu sejenak sebelum menganggup. Setelah memasuki kamarnya dan menutup pintu batu, Long Chen tertawa terbahak-bahak. Keberhasilan, saya akhirnya mendapatkan kembali perasaan menjadi kaya. Long Chen akhirnya memiliki kesempatan untuk melepaskan emosinya. Di masa depan, dia akan memperbaiki lebih banyak pil kelas atas, dan mereka semua akan melalui kesengsaraan. Jika dunia luar mengetahui hal ini, mereka pasti akan menjadi gila. Haha, rendah hati, aku harus rendah hati. Setelah tertawa sepuasnya, dia menarik nafas dalam-dalam. Dia harus menjaga rahasia ini. Jika ada yang tahu tentang ini, seluruh benua akan menatapnya. Kecemburuan dan keserakahan bisa membuat orang gila, jadi dia harus berhati-hati. Dia mengaktifkan formasi ruangan, sekali lagi memulihkan kekuatan spiritualnya dengan cepat. Setelah beberapa jam pemulihan, Rune Mas mulai berkedip di dinding. Long Chen membuka matanya, lelang hari kedua dimulai. Sudah waktunya untuk melihat apakah ada sesuatu yang baik. Bab 2080 mengubur kepalamu di pasir. Olah lelang tidak terlalu besar dan lebarnya hanya beberapa ratus meter. Namun, interiornya sangat mewah. Ada 36 pilar batu mengikuti dinding. Setiap dinding menunjukkan gambar panggung utama dari sudut yang berbeda sehingga orang dapat memeriksa harta yang di lelang lebih dekat. Lagipula, mereka tidak bisa secara langsung menyelidiki sesuatu dengan indera surgawi mereka di sini. Itu tidak berbeda dengan mengintip. Jangankan seorang wanita, bahkan bagi seorang pria yang diperiksa secara spiritual seperti itu adalah penghinaan besar. Meskipun mayoritas ahli ini memiliki harta yang menghalangi penyelidikan spiritual atau memiliki pertahanan kekuatan spiritual mereka sendiri, itu masih merupakan provokasi, jadi orang tidak akan melakukan itu kecuali mereka memiliki permusuhan serius dengan target. Dengan gambar yang diproyeksikan di dinding, semua orang bisa melihat dengan baik apa yang mereka tawarkan. Ada ratusan kursi yang tersebar di seluruh ruangan. Setiap kursi itu adalah bangku kayu solid dengan kain kempa berharga yang diletakkan di atasnya. Setiap bangku memiliki meja kecil dengan teh, buah, dan minuman umum di atasnya. Setiap kursi memiliki pelayan wanita cantik yang berdiri di sampingnya. Mereka semua tampak berusia 16 hingga 17 tahun. Tuan Longchen, kursi Anda ada di sini. Longchen dipimpin oleh salah satu keturunan keluarga Dongfang ke tempat duduknya. Longchen menatap kursinya dan sangat puas. Tempat ini berada di dekat bagian belakang. Mereka yang duduk di depan akan melihat begitu banyak orang di belakang, jadi tempat ini adalah yang terbaik. Tuan Longchen, saya benar-benar minta maaf. Jika Anda hanya mengatakan bahwa Anda hadir, kita bisa menghemat kursi lebih dekat ke depan. Kami harus menambahkan kursi ini hari ini karena Anda datang. Murid itu sebenarnya meminta maaf kepadanya untuk kursi ini. Tidak, ini tempat yang bagus. Itu tersembunyi, aman dari pengintaian. Itu menghadap ke selatan, dan ada seorang wanita cantik di sebelah kiri, buah di sebelah kanan. Feng Shui-nya sempurna, kata Longchen. Petugas itu khawatir Longchen tidak akan senang duduk di belakang, sementara Longchen sebenarnya tidak keberatan. Dia tersenyum mendengar kata-katanya, dan bahkan petugas yang berdiri di samping kursinya menutup mulutnya. Kamu sekali lagi menggoda wanita muda. Longchen, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu memiliki wanita yang galak di rumah? Jika kamu terus menggoda seperti ini, aku khawatir seseorang akan dipukuli sampai mati. Orang lain masuk ke kamar. Itu adalah Beitang Rusuang yang berapi-api. Dia memiliki ekspresi menghina karena bagaimana Longchen meninggalkannya terakhir kali, dan dia membuat murid-murid keluarga Dongfang melompat ketakutan. Setiap orang yang menghadiri pelelangan ini adalah seorang jenius surgawi yang tiada taranya. Orang-orang seperti itu terkadang memiliki temperamen yang aneh. Oleh karena itu, petugas ini tidak berani sedikitpun ceroboh. Jangan khawatir, itu bukan kalian. Ini orang ini, hati-hati dengannya. Dia bukan orang baik, kata Beitang Rusuang. Longchen tidak bisa berkata-kata. Dia menggigit buahnya dan berkata, saya katakan, bagaimana saya menyinggung Anda, Nona Rusuang yang cantik. Mengapa merusak nama baik saya? Nama baikmu, apa lelucon? Mayoritas benua menginginkanmu mati, cemua Beitang Rusuang, duduk tepat di samping Longchen. Bangku melengkung itu lebih dari cukup besar untuk memuat lima atau enam orang. Petugas dengan cepat menuangkan teh untuknya. Beitang Rusuang menunjukkan bahwa dia tidak ingin teh. Dia menunjuk ke beberapa buah anggur kristal, dan petugas segera mengambilkan seutas anggur untuknya, meletakkannya di piring perak dan mengulurkannya dengan kedua tangan. Longchen melihat dari buahnya ke Beitang Rusuang yang sedang makan dengan anggun. Dia tertawa di dalam. Apakah dia mengatakan bahwa dia tidak memiliki kelas? Dia ingin bermain. Itu baik-baik saja dengan dia. Tatapannya tiba-tiba menjadi lembut saat dia menatap lekat-lekat padanya, terutama pada bibir merah cerahnya. Tatapan itu seperti nyamuk musim gugur yang mengincar daging mana yang menjadi sasaran. Beitang Rusuang memakan tiga buah anggur sebelum merasa tidak nyaman. Tatapan orang ini terlalu kuat. Dia bisa merasakan rambutnya berdiri. Dia tahu bahwa dia melakukannya dengan sengaja. Dia tidak bisa mengakui kekalahan. Namun, dia hanya bisa makan dua buah anggur lagi sebelum tiba-tiba berhenti, marah. Longchen tidak hanya menatapnya sekarang. Dia benar-benar menjilati buahnya, lidahnya menjentikkan berulang kali. Beitang Rusuang merinding. Longchen, kamu, menurutmu apa yang kamu lakukan? Mengamuk Beitang Rusuang. Murid keluarga Dongfang telah melarikan diri ketika Beitang Rusuang duduk di sini. Ada pun petugas yang bertanggung jawab untuk kursi ini, wajahnya merah. Godaan Longchen ini terlalu jelas. Saya, aku belajar darimu, kan? Kata Longchen dengan polos. Omong kosong apa, kapan saya pernah makan dengan cara keji seperti itu? Tanya Beitang Rusuang. Melihat betapa elegannya kamu makan, aku memikirkan cara makan yang paling elegan di kampung halamanku. Ini menggunakan lidah untuk mencuci buah sepenuhnya, mengaguminya, memperlakukannya seperti Anda menyukainya. Petik 2. Berhenti. Itu menjijikkan. Beitang Rusuang menggigil. Bahkan seorang jenius tak tertandingi seperti dia tidak bisa menangani keajaiban seperti Longchen. Ini membantunya untuk mencoba bermain dengannya. Longchen terkekeh pada dirinya sendiri. Dalam hal tidak tahu malu, satu-satunya yang dia kagumi adalah Monian. Dia tidak takut pada orang lain. Dia kembali memakan buahnya seperti biasa. Saat mereka berdua berbicara, seorang pria masuk ke ruangan. Dia tampak apatis terhadap segala sesuatu di sekitarnya, kesombongannya melekat padanya seperti jubah. Dia melihat sekeliling dan segera melihat Beitang Rusuang. Secercah keterkejutan muncul di matanya. Ketika dia melihat siapa yang duduk di sampingnya, dia bahkan tidak berkedip. Dia menemukan tempat duduknya sendiri. Seorang petugas segera pergi untuk menuangkan teh untuknya, tetapi dia melambaikan tangannya, duduk dalam meditasi yang tenang. Tuan Longchen, Peri Rusuang, apakah Anda ingin mengaktifkan formasi? Tanya pelayan mereka. Setiap kursi di sini memiliki formasinya sendiri yang dapat menghentikan orang lain untuk melihat dan mendengar mereka, sementara memungkinkan mereka untuk melihat segala sesuatu di luar dengan jelas. Tidak dibutuhkan. Itu akan menyebabkan kesalahpahaman. Dengan wanita berapi-api di rumah, saya harus berhati-hati, kata Longchen. Beitang Rusuang memelototi Longchen. Dia berkata, hanya mengaktifkan penghalang suara saja sudah cukup. Penghalang suara segera diaktifkan. Itu adalah lapisan cahaya redup yang menyelimuti posisi mereka. Cahaya itu kemudian memudar hingga hampir mustahil untuk melihatnya. Beitang Rusuang hendak berbicara ketika tiba-tiba Longchen berdiri, melambai ke depan. Mengikuti tatapannya, dia melihat Namong Zuyue. Dia tidak mengatakan apa-apa. Namong Zuyue melihat Longchen memanggilnya. Dia ragu-ragu dan kemudian berjalan. Kenapa memanggilnya? Bisik Beitang Rusuang. Bukankah karena kalian berdua adalah krediturku? Selanjutnya, permusuhan antara dua keluarga Anda adalah masalah yang tersisa dari sejarah. Keluarga Namong adalah keluarga Namong, sedangkan Namong Zuyue adalah orangnya sendiri. Mengapa mencampurnya bersama-sama? Petik 2 Ada beberapa hal yang tidak kamu mengerti, kata Beitang Rusuang. Mungkin ada hal-hal yang aku tidak mengerti, tapi masalah di antara kalian berdua bukanlah salah satunya. Anda sudah melihat sikap Namong Zuyue. Dia selalu menyerah kepada Anda, yang merupakan ekspresi dari permintaan maaf dan kompensasinya. Sejujurnya, jika saya adalah Namong Zuyue, saya tidak akan memperhatikan Anda sedikitpun. Jika Anda begitu kuat, tantang keluarga Namong, bukan saya. Jika satu orang melakukan kesalahan, apakah itu membuat seluruh keluarga mereka menjadi pelaku kejahatan? Jika satu orang jahat datang dari benua surga bela diri, haruskah kita semua dieksekusi? Selanjutnya, apakah semua orang dalam sejarah keluarga Beitang Anda adalah orang baik? Apakah para penguasa tidak pernah membuat kesalahan? Tanya Long Chen. Beitang Rusuang hanya memelototi Long Chen. Dia tidak punya cara untuk membalas, tetapi dia juga tidak punya cara untuk mengubah pemikirannya. Dia tidak bisa menekan kebenciannya pada keluarga Namong. Kebencianmu harus ditujukan pada keluarga Namong. Ketika Namong Zuyue berdiri di sisi keluarga Namong, Anda dapat melawannya dengan tenang, karena itu adalah takdir. Tapi Anda melakukan sebaliknya, ingin entah bagaimana menantang keluarga Namong dengan menyerang Namong Zuyue. Katakan padaku, apakah Anda benar-benar berdiri di sisi alasan? Apakah Anda benar-benar mampu melawannya tanpa keraguan atau rasa malu? Jika Anda bisa, maka Anda akan menjadi orang yang tidak berperasaan dan Anda sudah lama menyerangnya tanpa mempedulikan hal lain. Karena Anda tidak bisa, itu berarti Anda tidak benar-benar ingin melawannya. Tanpa memiliki alam mental yang sangat jelas, mengalahkannya akan terlalu sulit. Jadi apakah Anda mengubur kepala Anda di pasir atau melepas celana Anda untuk kentut, masih ada hal-hal tertentu yang harus dilakukan. Sebagai contoh, saya tahu bahwa beberapa orang ingin membunuh saya berdasarkan permusuhan mereka terhadap saya, tetapi saya tidak melenyapkan mereka terlebih dahulu. Saya menunggu mereka menyerang saya sebelum membunuh mereka. Jika saya menyerang lebih dulu, saya mungkin akan membunuh beberapa orang yang tidak bersalah. Tapi jika mereka menyerang lebih dulu, aku bisa membunuh mereka tanpa ragu. Meskipun saya dalam posisi yang kurang menguntungkan, saya dapat mempertahankan hati yang damai. Namung Zui Yue telah menolak tantangan Anda berulang kali. Adapun mengapa, itu tidak sesederhana yang Anda bayangkan. Yah, itu saja yang bisa saya katakan karena dia ada di sini sekarang. Adapun mengapa, itu tidak sesederhana yang Anda bayangkan. Yah, itu saja yang bisa saya katakan karena dia ada di sini sekarang. Adapun mengapa, itu tidak sesederhana yang Anda bayangkan. Yah, itu saja yang bisa saya katakan karena dia ada di sini sekarang. Petik 2. Long Chen tiba-tiba menutup mulutnya. Namang Zuyue berjalan ke penghalang mereka. Itu menggigil sesaat sebelum membiarkannya masuk. Beitang Rusuang tiba-tiba berdiri.